Chaotic Sword God Season 155, In The Beginning Saat berbicara, Bocah Wuxin mendekati Jian Chen lagi dan langsung menendang dada Jian Chen. Dalam menghadapi serangan dari surga ke-8 dari alam awal tertinggi, Jian Chen tidak bisa menghindar sama sekali, karena tidak peduli bagaimana dia menghindar, tidak mungkin untuk menghindar, dan dia hanya bisa mengandalkan sumber kehidupan dan sumber daya. Heaven Escape God Armor untuk perlindungan. Menabrak Dengan suara teredam, kaki pendek Wuxin Boy dengan kekuatan yang menghancurkan menembus perlindungan sumber kehidupan dan menendang baju besi para dewa. Sangat menabrak kaki ini, jejak samar segera muncul di Duntian Divine Armor. Kekuatan yang kuat melewati Duntian Divine Armor, menyebabkan seluruh tubuh bagian atas Jian Chen menjadi berdarah, semua tulang rusuk patah, dan semua organ internal hancur. Berubah menjadi darah. Kesenjangan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar, bahkan jika dia telah berlatih tubuh kekacauan lapisan ke-17, dia masih rentan di depan bocah Wuxin. Tapi saat berikutnya, kekuatan penyembuhan dari sumber kehidupan sekali lagi menyelimuti Jian Chen, dan hanya dalam beberapa nafas, semua luka Jian Chen dikembalikan ke keadaan semula. Dengan sumber kehidupan, Jian Chen tampaknya memiliki tubuh keabadian, tidak peduli seberapa serius cederanya, ia dapat pulih dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, apa yang disebut tubuh abadinya tidak dapat memainkan peran apapun di depan alam awal surgawi tingkat 8. Butuh beberapa nafas untuk pulih dari cederanya, tetapi jika pembangkit tenaga listrik tingkat 8 tai si rilem mengambil pukulan serius, dia bisa dimusnahkan dalam satu tatap muka. Apakah lukanya sudah pulih? Sumber kehidupan ini, kursi ini semakin menyukainya, begitu kursi ini memilikinya, maka dengan kekuatan kursi ini, bahkan jika saya bertemu orang-orang kudus yang lubang hidungnya terangkat ke langit, jangan, jangan takut lagi, hehehehe. Bocah Wuxin perlahan mendekat, matanya terus menatap sumber kehidupan, sangat bersemangat. Saya melihat genggaman telapak tangannya, dan kekuatan kultivasi yang melonjak dilepaskan dari tubuh, dipadatkan menjadi tombak dan melemparkannya ke Jian Chen. Tombak itu menembus udara, dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan bumi, menyebabkan keoski di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Rambut Jian Chen berdiri terbalik, dan krisis besar memenuhi hatinya, menyebabkan tulang punggungnya menggigil seketika. Serangan anak laki-laki Wuxin tidak lagi sesederhana serangan biasa, tetapi teknik rahasia dengan kekuatan luar biasa, yang membuat Jian Chen merasakan ancaman mematikan meskipun dia mengenakan Heaven Escape God Armor. Dia bahkan memiliki ilusi di dalam hatinya bahwa bahkan dengan bantuan sumber kehidupan, dia mungkin tidak dapat bertahan dari pukulan ini. Kekuatan serangannya kali ini telah mencapai titik nol dari surga ke-8, dan itu akan mendekati surga ke-9, Jian Chen, kamu sudah selesai. Roh alat dari sumber kehidupan membuat suara yang berat, tetapi bahkan jadi, itu adalah pukulan yang Xi meninggalkan Jian Chen dan menabrak lurus ke depan dengan tubuhnya sendiri, bertabrakan dengan tombak Wuxin Boy. Ledakan Dengan ledakan keras, pukulan Wuxin Boy yang sebanding dengan Jiu Xiong Tian gagal merusak sumber kehidupan, tetapi dia membalikan sumber kehidupan dan memukul Jian Chen sekaligus. Jian Chen tiba-tiba merasa seolah-olah sebuah bintang besar telah menabraknya dengan kekuatan yang menakutkan, membuat seluruh tubuhnya tampak hancur, dan darah menyembur keluar tak terkendali. Dan sumber kehidupan juga remang-remang, seolah semua kekuatan telah habis. Tongkat kehidupan, pergi dan tekan sumber kehidupan untuk kursi ini. Bocah Wuxin perlahan mengangkat tongkat kehidupan di tangannya. Di depan sumbernya, paksaan yang mengerikan menyelimuti sumber kehidupan. Bocah yang tidak disengaja muncul di depan Jian Chen, wajahnya dingin dan dingin, dengan niat membunuh yang mengerikan, dia berkata dengan dingin, Jian Chen, karena kamu muncul di laut kekacauan, jangan salahkan aku karena kejam, karena satu-satunya cara membunuhmu adalah dengan membunuhmu. Hanya dengan begitu kita bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Di arah lain dari laut kekacauan, di selaput janin dunia, beberapa makhluk tertinggi di dunia suci sedang duduk bersilah, dan di tengah-tengah mereka, sebuah formasi besar berdiri di sana, melepaskan niat membunuh yang mengejutkan untuk berurusan. Dengan Dao Wei Fatian. Dao Wei Fatian terjebak dalam formasi dan tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan hanya bisa mengandalkan dukungan kuat dari Wan Minsu. Tiba-tiba, Jin Taizun yang sedang duduk bersilah di sini tiba-tiba berdiri, dan aura destruktif meresap dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Dia langsung muncul di depan selaput janin dunia, dan suara dingin keluar, Yang Mulia Feng, segera buka selaput janin. Yang Mulia Feng, tubuh ilusi diam-diam muncul di depan Taizun, dengan keraguan di wajahnya, sungguh, apa yang terjadi? Segera buka selaput ketuban, aku ingin keluar. Sungguh Taizun berkata dengan dingin, dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dewa Es, Luo Tian, dan Darah Menangis, tiga makhluk tertinggi, semuanya memusatkan perhatian pada Taizun Zenzen, semua dengan keraguan di wajah mereka. Sungguh, pada saat kritis seperti itu, jika kamu pergi, maka tidak ada dari kita yang pasti akan berurusan dengan Dao Wei Fatian. Kata Taizun Darah Menangis. Ini benar-benar senior, tetapi apa yang salah dengan alam suci? Luo Tian Taizun juga bertanya, dan beberapa dari mereka sangat aneh dengan reaksi tiba-tiba Zen Taizun. Namun, pada saat ini, momentum Zen Taizun tiba-tiba mandek, dan seluruh orang dengan cepat menjadi tenang. Titik. Luo Tian dan Wiping Blut saling memandang, dan mereka sangat hormat sehingga mereka bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jian Chen, pergilah dengan tenang. Di area lain dari Laut Kekacauan, Bocah Wuxin memiliki senyum mengerikan di wajahnya, dan menekan kepala Jian Chen dengan kekuatan penghancur di telapak tangannya. Jika telapak tangan ini jatuh, bahkan jika Jian Chen mengenakan baju besi dewa pelarian, saya takut roh primordial akan hancur berkeping-keping. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya Tian menerobos kekacauan dan menghantam langsung ke arah Bocah Wuxin dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ledakan. Kecepatan cahaya biru terlalu cepat. Selain menutupi energi kacau di sekitarnya, Bocah Wuxin tidak dapat menemukan keberadaannya, dan tiba-tiba menghantam Bocah Wuxin dengan kekuatan teror, membuat suara gemuruh. Ledakan. Bocah yang tidak disengaja itu mengerang, seluruh tubuhnya terlempar jauh dan terbang mundur, dan sulit untuk mengendalikan tubuhnya setelah terbang puluhan ribu kaki. Dia melihat sekeliling, dan melihat kuil seukuran kepalan tangan diam-diam melayang di tempat dia sebelumnya. Kuil tertinggi. Haha, itu sebenarnya artefak tertinggi lainnya. Hari ini benar-benar kebahagiaan ganda. Bocah Wuxin tertawa dan menjadi bersemangat. Artefak tertinggi ini adalah kuil awal mutlak. Tuan, cepat masuk. Sebuah suara tua datang dari kuil awal absolut, yang merupakan roh artefak kuil awal absolut. Saat berikutnya, gerbang kuil awal absolut dibuka, dan isapan yang kuat langsung menghirup Jian Chen. Ki awal. Ini benar-benar ki awal. Ada juga aku, dan aku, dan Jian Chen dan aku berada di grup yang sama. Biarkan aku masuk juga, Jian Chen. Jangan lupa janjimu untuk saya. Live artefak roh sumber juga berteriak dengan penuh semangat, meledak dengan seluruh kekuatannya tanpa ragu-ragu, berjuang untuk melepaskan diri dari penindasan tongkat kehidupan, berubah menjadi lampu hijau dan terbang menuju kuil absolut mulai pukul kecepatan penuh. Roh-roh dari kuil absolute begining ragu-ragu sejenak, tetapi bahkan setelah mereka memahami hubungan antara Jian Chen dan sumber kehidupan, mereka tidak menolak, dan pintu terbuka, membiarkan sumber kehidupan masuk. Saat berikutnya, gerbang kuil awal absolut ditutup rapat dengan, ledakan, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang seketika. Hei-hei, karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Anak laki-laki yang tidak disengaja itu berkata sambil terkekeh, dia segera mengejarnya dengan tongkat hidupnya, dan pada saat yang sama mengepalkan jarinya dan menggunakan teknik rahasia untuk memulai transmisi suara, saudaraku, cepatlah ke sisiku. Ayo. Chaotic Swat God Chapter 3432, The Honor Arifes. Di dalam kuil awal mutlak, Jian Chen mengenakan heaven-evading divine armor, duduk bersila di lantai yang dingin, bernapas sangat berat. Terutama wajahnya yang tegas, yang tersembunyi di helm pertempuran, juga pucat saat ini. Di atas kepalanya, bola hijau zamrut seukuran ibu jari diam-diam ditangguhkan di sana, dan lapisan energi kehidupan jatuh untuk menutupi Jian Chen. Di bawah penyembuhan sumber kehidupan, cedera Jian Chen, yang bisa disebut sangat serius, pulih dengan cepat dengan kecepatan luar biasa, daging dan darah baru tumbuh lagi, dan tulang rusuk yang patah juga pulih. Hanya dalam beberapa nafas, luka di tubuhnya telah sembuh. Tuan, budak tua itu terlambat. Roh barang dari kuil awal mutlak muncul. Itu adalah gambar seorang lelaki tua kecil dengan tubuh ilusi, membungku untuk memberi hormat di depan Jian Chen. Sebelum Jian Chen bisa berbicara, roh artefak sumber kehidupan keluar, dia ditangguhkan di belakang Jian Chen, menatap roh artefak primitif dengan sepasang mata, penuh kejutan. Meskipun dia tahu sejak awal bahwa kuil awal mutlak juga mengakui Jian Chen sebagai tuannya, itu hanya masalah mendengar tentang itu, sekarang dia telah melihat sikap hormat seperti itu di depan Jian Chen, itu masih mengejutkannya. Jian Chen perlahan berdiri dari tanah, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata dengan ekspresi lega, kamu tidak datang terlambat sama sekali. Jika kamu tidak muncul tepat waktu kali ini, aku, aku takut aku akan dikutuk. Pada awalnya, bagaimanapun, ini adalah kedua kalinya kamu menyelamatkanku. Tuan terlalu sopan, sekarang kita berada dalam hubungan Tuan Pelayan. Kita saling bergantung, tidak ada yang namanya diselamatkan atau tidak. Kata Tai Chu Kiling, mungkin itu alasan mengapa Jian Chen adalah tuannya, atau mungkin karena dia melihat setelah sampai di sudut masa depan Jian Chen, sikapnya terhadap Jian Chen bisa dikatakan sangat hormat sekarang, menunjukkan perbedaan antara Tuan dan Pelayan. Ledakan. Pada saat ini, rawungan datang dari luar, dan seluruh kuil absolute begining sedikit bergetar. Saya melihat di luar kuil awal absolut, bocah wuxin telah menyusul, tongkat kehidupan di tangannya menggulung fluktuasi energi yang mengerikan, dan menyerang kuil awal mutlak dengan seluruh kekuatannya. Dia jelas akan habis-habisan, dan setiap serangan akan menghabiskan banyak kekuatan kultifasinya, jadi dia menyerang sambil memulihkan diri dengan pil ilahi. Pikiran Jian Chen bergerak, dan melalui kontrol awal kuil awal absolut, dia langsung memahami pemandangan di luar, dan segera mengerutkan kening, dan bertanya, pada awalnya, apakah ada cara untuk berurusan dengan bocah yang tidak disengaja. Dia awalnya hanya menguasai kuil awal absolut, dan dengan kekuatannya saat ini di alam primordial, bahkan jika kuil awal absolut jatuh ke tangannya, akan sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan sejatinya. Wuxin Boy, Tuhan sedang berbicara tentang orang di luar, kan? Jika saya berada di masa jaya saya, saya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menekannya. Tapi sekarang saya baru saja melarikan diri dari masalah dan berada dalam kondisi kelemahan yang serius, dan saya tidak bisa membantunya. Kata dengan enggan. Mendengar ini, hati Jian Chen sedikit tenggelam, tapi dia sudah mengharapkan hasil ini. Bagaimanapun, kuil awal mutlak pertama kali terperangkap oleh kekuatan kutukan Sein Daoyi selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan itu tidak sebagus masa jayanya. Kemudian, dia diburu oleh yang maha tinggi dari alam suci, dan bahkan tertidur lelap karena kehilangan kekuatan yang parah. Dalam keadaan ini, jika Anda ingin berurusan dengan pembangkit tenaga listrik di lapisan kedelapan alam awal besar, Anda tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa itu sama sulitnya dengan pergi ke langit. Tapi tuannya tidak perlu khawatir. Meskipun budak tua itu tidak bisa menekannya, dia tidak bisa membantu kuil ini. Bahkan jika dia memiliki senjata suci di tangannya, dia tidak bisa menghancurkan kuil ini sejak awal. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa masuk sama sekali. Roh artefak dari kuil awal absolut bersumpah untuk mengatakannya. Jian Chen menganggup dan berkata, sepertinya sekarang, harus seperti ini. Pada awalnya, pergi ke alam abadi dengan kecepatan tercepat. Ya, tuan. Taichu berjanji, saat berikutnya, kecepatan kuil Taichu di laut kekacauan tiba-tiba bertambah cepat. Sial, kenapa kakak tidak datang? Pada saat ini, bocah Wuxin berdiri di kuil awal mutlak, wajahnya suram, dan dia menggertakkan giginya, kecepatan kuil ini semakin cepat dan lebih cepat, tidak, itu harus dihentikan. Ada sedikit tekat di mata anak laki-laki Wuxin, dan saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap dia menjadi raksasa setinggi 10 ribu kaki, memancarkan kekuatan ilahi yang menghancurkan dunia, seperti rumah dewa yang mengjulang tinggi yang berdiri di kekacauan. Segera, kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya sepanjang 10 ribu kaki, tangannya dengan kejam disangga di depan kuil awal mutlak, dan kemudian dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tiba-tiba, kuil absolute beginning sedikit bergetar, dan kecepatannya menjadi lebih lambat. Pada saat yang sama, tongkat kehidupan juga meledak dengan kekuatan artefak tertinggi, membantu bocah Wuxin untuk menyerang kuil awal mutlak bersama-sama. Tongkat kehidupan adalah artefak penyerang utama. Setiap serangannya mengandung energi yang menghancurkan langit, dan kuil awal absolut bergetar dengan setiap pukulan. Kekuatan dorong balik sangat mengurangi kecepatan kuil awal mutlak. Bocah Wuxin tidak bisa mematahkan pertahanan kuil awal absolut, tetapi memperlambat kecepatan kuil awal absolut. Energi kuil hampir habis. Dalam keadaan ini, tidak masalah untuk terbang melalui laut kekacauan, tetapi masih sulit untuk menembus rintangan orang di luar. Tuan, masukkan kekuatan kekacauan Anda ke kuil. Kuil awal roh alat berkata, mata tuannya menembus penghalang kuil, dan jatuh langsung ke anak laki-laki yang tidak disengaja di luar, nadanya menjadi sedikit keras, orang suci itu masih layak, tapi aku tidak melakukannya. Berharap untuk menggertak bahkan belalang kecil. Itu ada di kepala lelaki tua itu, sepertinya dia sudah lama tidak dilahirkan, dan makhluk hidup sekarang tidak tahu nama termasyur dari kuil awal mutlak. Pada awalnya, apakah kamu sangat kuat saat itu? Jian Chen tidak bisa tidak bertanya setelah mendengar ini. Menurut pemahamannya, artefak di kuil pada dasarnya bersifat defensif, bahkan jika mereka agresif. Tetapi juga relatif lemah, tidak sebanding dengan serangan utama dan artefak lainnya. Jian Chen, dia adalah ki dari awal, dia secara alami sangat kuat, mari kita bandingkan yin dan yang di tubuh Anda, jika yin dan yang tidak bergabung, yang sederhana tidak dapat dibandingkan dengan ki dari awal. Ki juga merupakan roh bawaan, tetapi roh bawaan juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Roh alat sumber kehidupan berkata dengan iri. Begitu sumber suara kehidupan jatuh, roh pedang ungu dan hijau yang tersembunyi di tubuh Jian Chen juga muncul, dia mengatakannya dengan baik, permulaan waktu memang sangat kuat, dan aura permulaan waktu bahkan dapat membuat King Su dan saya melanggar batas. Melampaui puncak tahun ini. Ziying melirik pria tua kecil yang berubah menjadi semangat hari-hari awal, cemberut, dan berkata, tapi sekarang terlalu lemah, dan sepertinya itu tidak bisa menunjukkan semangat hari-hari awal untuk saat ini. Begitu dia mendengar kata-kata di belakang Ziying, ekspresi ketertarikan pada sumber kehidupan tiba-tiba memudar, dan wajahnya penuh kehilangan. Hei, aku masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa lelaki tua itu, yin dan yang kimu tidak sama lemahnya. Roh alat kuil dari awal waktu bersenandung, tetapi wajahnya adalah ekspresi kebanggaan dan kenikmatan yang langka. Dan sepertinya dia sangat suka diperlakukan oleh teman-temannya. Ketika ketiga roh mereka berbicara, Jian Chen sudah mulai menyuntikkan kekuatan kekacauan ke kuil awal mutlak. Kekuatan kacaunya masih memalukan untuk harta karun di tingkat kuil pada awalnya, tetapi energi kuil pada awalnya hampir habis, jadi kekuatan kacau Jian Chen memainkan peran yang manis. Dengan dukungan kekuatan kekacauan, kecepatan kuil permulaan mutlak mulai perlahan dipercepat, memecah angin dan ombak di laut yang kacau, mendorong bocah wuxin maju bersama. Sial, artefak aulah ilahi tertinggi ini masih utuh dan agak sulit untuk ditangani. Wajah bocah wuxin suram, dan dia menemukan bahwa dia tidak dapat menghentikan langkah kuil awal absolut, apapun yang terjadi. Dia tidak berani menggunakan tongkat kehidupan terlalu banyak, jika tidak, bahkan budidaya lapisan kedelapan dari alam awal tertinggi tidak akan mampu mendukung serangan intensitas tinggi yang berulang. Kakak kedua, apa yang terjadi padamu? Kamu memanggilku dengan tergesa-gesa, apakah kamu bertemu pena itu? Pada saat ini, sebuah suara masuk ke telinga bocah wuxin, dan saya melihat pemilik gedung wangu muncul di indari kejauhan, mereka menerobos kekacauan sepanjang jalan, dan bergegas menuju bocah wuxin. Chaotic Sword God Chapter 3433, Reverse the World Umbrella Ketika suara pemilik gedung wangu datang, wajah tegang bocah wuxin tiba-tiba mengendur, dan dia menunjukkan senyum lega, Saudaraku, akhirnya kamu tiba tepat waktu, jika kamu tidak datang lagi, apa yang akan terjadi di depanmu? Kesempatan untuk mendapatkan ini sia-sia. Peluang, pemilik gedung wangu bergumam curiga. Di laut yang kacau ini, selain pena itu, apa lagi yang bisa disebut peluang? Bagaimanapun, basis kultivasi telah mencapai ranah mereka, dan beberapa harta biasa telah lama tidak dapat masuk ke mata mereka. Saat berikutnya, tubuh pemilik gedung wangu berubah menjadi aliran cahaya, langsung muncul di depan bocah wuxin. Pada saat ini, dia masih mengenakan jubah hitam, dan jubah besar itu membungkusnya dengan erat sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya. Hei, sebenarnya ada kuil setinggi itu di sini. Sampai saat itu, pemilik gedung wangu menemukan kuil awalnya, dan ada sedikit kegembiraan dalam nada terkejutnya. Artefak ilahi tertinggi bukanlah harta biasa, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa untuk setiap ahli di sembilan surga dari alam awal tertinggi, Artefak ilahi tertinggi adalah harta yang langka, dan itu adalah sesuatu yang dapat membuat mereka berjuang demi darah. Ini bukan artefak tertinggi, tetapi dua, karena harta lain dari ras roh kayu, sumber kehidupan, ada di kuil ini saat ini. Bocah wuxin menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Sumber kehidupan juga ada di sini. Nada suara pemilik gedung wangu berubah, seolah tak percaya. Iya, kakak tertua, coba tebak siapa sumber kehidupan. Hei, saya kira anda tidak dapat memikirkannya, karena itu ada di Jian Chen saat ini, dan melihatnya, sepertinya dia telah mengenali Jian Chen sebagai tuannya. Bocah wuxin memiliki senyum aneh dan menawan di wajahnya. Benarkah? Pemilik gedung wangu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, artefak ini, sumber kehidupan, menghabiskan jutaan tahun mencari artefak ini, dan tidak menemukan apapun. Saya tidak menyangka hari ini, itu hanya muncul secara ajaib di depan dari kursi ini. Jian Chen? Jian Chen? Dia benar-benar memberikan arang di salju, karena sumber kehidupan adalah artefak tertinggi, dan saya membutuhkannya lebih dari siapapun. Begitu saya memiliki sumber kehidupan, bahkan jika saya tidak menemukannya, pena, maka tidak ada rasa takut pada yang mulia angin. Karena dia telah kehilangan kemampuan untuk membunuh kursi ini. Pemilik gedung wangu sedang dalam suasana hati yang baik dan tertawa. Jian Chen, kursi ini ada di sini secara pribadi. Bahkan jika Anda memiliki senjata ilahi tertinggi untuk melindungi Anda, Anda tidak dapat melindungi Anda. Keluarkan kursi ini dari kuil. Tiba-tiba, pemilik gedung wangu berteriak, dan telapak tangan langsung bergerak menuju kuil awal mutlak. Tiba-tiba, energi menakutkan mendidih dalam kekacauan, dan saya melihat tangan besar yang menutupi langit dan matahari mengembun dalam sekejap. Lima jari tebal yang terkondensasi dari energi seperti lima rantai tatanan ilahi, tidak hanya mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi juga dengan kekuatan pemenjaraan, yang dengan kuat mengunci kuil awal mutlak. Kuil awal absolut berjuang keras, tetapi pada saat ini energinya hampir habis, dan tidak lagi memiliki kekuatan ilahi tertinggi dari periode puncaknya, dan tidak dapat membebaskan diri untuk sementara waktu. Di kuil awal absolut, kekuatan kekacauan di tubuh Jian Chen terus disuntikkan, dan dia melakukan yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan kuil awal absolut. Tapi semua sia-sia. Jika itu adalah anak laki-laki yang tidak berperasaan, kemampuan kuil di awal ether masih dapat ditembus secara paksa. Tetapi sekarang ada pemilik gedung wangu yang lebih menakutkan, dan kuil permulaan absolut telah benar-benar kehilangan perlawanannya. Tuan, orang ini tidak lemah, dan budak tua itu tidak bisa menyingkirkannya sekarang. Roh artefak kuil awal mutlak menunjukkan sentuhan kesedihan dan menghela nafas, akan lebih baik jika ada beberapa lebih banyak tetes darah orang suci, dan beberapa tetes esensi orang suci. Darah mengembalikan sedikit kekuatan pada budak tua, dan budak tua dapat secara paksa menerobos kurungan. Jian Chen berdiri dari tanah dengan ekspresi berat di wajahnya, melalui integrasi awal dengan kuil awal mutlak, dia juga dengan jelas melihat segala sesuatu di luar. Orang bijak dari klan bintang gelap berkumpul bersama, dan mereka semua memiliki artefak tertinggi pada mereka, yang membuatnya merasakan krisis besar. Saya masih memiliki beberapa harta surga dan bumi dari alam Suan Huang Xiaotian. Apakah ini akan banyak membantu Anda? Jian Chen melihat roh alat. Tai Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, karena pangkatnya terlalu rendah. Jika Anda ingin saya pulih, cara terbaik adalah memberi saya darah orang suci. Tapi jangan khawatir, Tuhan, bahkan jika kita terjebak, orang di luar tidak akan bisa menghancurkan kuil, kecuali jika orang suci itu datang sendiri. Tetapi bahkan jika orang suci itu datang, bukanlah tugas yang mudah untuk menghancurkan kuil permulaan mutlak. Untuk kekokohan candi di awal, semangatnya penuh percaya diri. Kamu tidak bisa terjebak di sini selamanya, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Jian Chen mengerutkan kening, dan segera dia meninggalkan tempat itu dan muncul di area lain dari kuil awal mutlak. Di ruang ini, lusinan makhluk yang sangat tinggi duduk bersila di tanah, mata mereka tertutup, dan mereka memasuki keadaan mati suri. Makhluk-makhluk ini semuanya adalah pejuang yang dilatih oleh orang bijak Taiking dengan susah payah. Mereka memiliki tubuh ras manusia, tetapi mereka bukan ras manusia. Dapatkah para jenderal ini berurusan dengan dua orang luar? Mata Jian Chen menyapu para jenderal ini, dan dia bisa merasakan kekuatan para jenderal ini. Tai Chu Kiling memandang prajurit yang dihormati dengan mata yang rumit, dan berkata perlahan, kekuatan mereka dalam hidup mereka mampu mengusir dua orang luar, tetapi sekarang, itu benar-benar tidak mungkin. Jangan katakan bahwa budak tua itu tidak cukup. Kekuatannya untuk membangunkan mereka. Dan setelah membangunkan mereka, jiwa baru perlu ditanamkan. Dengan jiwa yang ditanamkan, kekuatan para jenderal ini tidak dapat mencapai puncak tahun sekaligus, karena butuh waktu lama bagi jiwa untuk menyatu dengan tubuh fisik sang jenderal. Apalagi tubuh fisik para jenderal ini dan para jenderalnya. Kultivasi di dalam tubuh, mereka juga mengalami tingkat penurunan yang berbeda dengan korosi yang kejam selama bertahun-tahun. Pada saat ini, kuil awal mutlak mulai bergetar, dan raungan memekakan telinga datang dari luar. Pemilik gedung wangu dan wuxin tongzi menyerang kuil awal absolut pada saat yang sama. Tak satu pun dari mereka memegang tangan mereka. Mereka berdua mendesak artefak tertinggi di tangan mereka, dan semburan cahaya kehancuran membombardir kuil awal absolut. Tetapi ketika semua serangan mereka mengenai kuil awal absolut, selain membuat kuil awal absolut bergetar, mereka bahkan tidak mematahkan sepotong kulit pun. Saudaraku, sepertinya kuil ini agak luar biasa, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bocah wuxin berhenti dan berkata terengah-engah. Jangan khawatir, jelas tidak ada banyak energi yang tersisa di kuil agung itu sendiri. Jika tidak, itu bahkan tidak akan memiliki perlindungan kekuatan paling dasar, dan kemudian serahkan padaku. Pemilik gedung wangu tersenyum percaya diri, dan segera ditelapak tangan menyebar, saya melihat payung kecil diam-diam muncul. Payung kecil ini hanya seukuran jari, kecil dan indah, sangat indah, dan memancarkan cahaya warna-warni yang mempesona. Saat berikutnya, dengan kekuatan pemilik gedung wangu, payung kecil itu tiba-tiba memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, dan niat membunuh yang mengerikan merembes dari payung itu. Payung kecil ini juga merupakan artefak tertinggi. Itu payung pembalik alam semesta, dan payung pembalik alam semesta klan Feiyu sebenarnya ada di tangan mereka. Ketika payung kecil itu muncul, sumber kehidupan di kuil absolute begining tiba-tiba berseru, jelas sangat marah. Keduanya bukan dari klan Feiyu. Akibatnya, payung pembalikan alam semesta klan Feiyu jatuh ke tangan mereka. Tampaknya klan Feiyu sudah ganas. Roh alat sumber kehidupan meratap. Tentu saja tidak mungkin dari klan Feiyu, karena keduanya berasal dari klan bintang kegelapan. Kata Jian Chen, dia sudah mengetahui identitas sebenarnya dari pemilik gedung wangu dan bocah huksin. Apa? Apakah mereka dari klan bintang gelap? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Klan bintang gelap telah dilarang oleh tuannya. Setelah bertahun-tahun, beruntung mereka tidak binasa. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Sumber kehidupan roh alat menggelengkan kepalanya dengan keras. Pada saat ini, payung alam semesta terbalik terbang keluar dari tangan pemilik gedung wangu, dan volumenya berkembang pesat, menjadi mendung, sinar cahaya jatuh, dan setiap sinar cahaya mengandung energi yang menghancurkan langit. Pada saat berikutnya, ratusan juta pedangki menerobos udara, berubah menjadi sungai panjang pedangki yang indah dan bergegas menuju kuil awal mutlak, dengan ombak yang luar biasa dan momentum yang menakjubkan. Ledakan, 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 ledakan. Segera, kuil awal absolut mengalami serangan hebat seperti badai. Payung yang membalikan alam semesta hanyalah energi pedang yang diubah oleh sinar cahaya berwarna-warni, dan mengandung energi yang menghancurkan bumi. Selain itu, saat payung alam semesta terbalik perlahan berputar, energi pedang bercahaya yang dipancarkan bahkan lebih tak berujung, tak berujung, seolah tak berujung, ingin memenuhi seluruh langit. Di kuil awal absolut, ada suara kacang goreng, dan suara menakutkan yang pekat itu sepertinya merobek gendang telinga secara tiba-tiba. Kekuatan payung pembalik surga terlalu menakjubkan, hanya seperlima dari payung yang dibuka, kekuatan ilahi yang mengejutkan yang dilepaskan begitu menakutkan, pedang kisya guang yang padat mengetuk kuil awal mutlak secara terbalik lagi dan lagi. Selain itu, pemilik gedung wangu sudah mulai bertepuk tangan, dengan injeksi terus-menerus dari basis kultivasi besar di tubuhnya, tulang payung dari payung pembalik alam semesta terbuka sedikit demi sedikit. Setiap kali mengembang, tekanan yang melingkupinya menjadi lebih kuat. Hanya saja kultivasi yang menakutkan dari pemilik gedung wangu, alam awal agung Jiu Xiong Tian, jelas tidak dapat sepenuhnya merangsang kekuatan artefak tertinggi. Oleh karena itu, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya dapat membuat payung pembalik alam semesta terbuka oleh sepertiga. Namun, membuka sepertiga dari payung pembalik alam semesta seolah-olah semacam kurungan telah diangkat, dan tekanan luar biasa tiba-tiba meningkat, berubah menjadi lautan api dan mengelilingi kuil awal yang mutlak. Ini bukan api biasa, tetapi api ilahi yang membakar dunia, mengklaim bahwa bahkan dunia dapat terbakar menjadi ketiadaan. Pada saat ini, pemilik gedung wangu juga telah mencapai kendali tertinggi atas payung alam semesta terbalik. Tidak banyak energi yang tersisa di kuil agung ini. Sekarang, di bawah api yang membakar dunia yang turun dari payung kursi yang membalikkan alam semesta, energi yang sangat sedikit di kuil agung hanya akan dikonsumsi lebih cepat. Jika habis, maka kursi ini akan memiliki cara untuk mengambil kuil secara langsung. Melihat kuil permulaan mutlak, yang mengjulang di api yang menyala-nyala, pemilik gedung wangu sudah menang. Kakak, Jian Chen melarikan diri dari alam suci. Dia adalah Daoguo yang sangat terhormat. Kita tidak bisa membawanya kembali ke alam suci. Bocah Wuxin mengingatkan. Jangan khawatir, bagaimana mungkin kakak tidak memikirkan peristiwa besar seperti itu, tetapi lokasi ini masih terlalu dekat dengan alam suci. Kita harus mengambil kuil ini sejauh mungkin dari alam suci, dan kemudian menanganinya. Di Laut Kekacauan Di dunia suci, Taizun dapat mengetahui dunia secara sekilas, tetapi begitu dia mencapai Laut Kekacauan, kemampuan Taizun akan sangat terbatas. Oleh karena itu, di Laut Kekacauan, tidak peduli apa yang kita lakukan pada Jian Chen, tidak mungkin untuk Taizun. Mengetahui, bahkan lebih mustahil untuk menyimpulkan apapun. Pemilik gedung wangu tersenyum percaya diri. Di bawah amukan api yang membakar dunia, cahaya kuil di hari-hari awal menjadi semakin redup, seluruh kuil berangsur-angsur menjadi gelap, dan sedikit energi yang tersisa di kuil dengan cepat dikonsumsi. Di kuil, tubuh spiritual artefak utama menjadi semakin suram, dan akhirnya dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, Tuan, kekuatan kuil akan segera habis, dan budak tua itu akan jatuh ke dalam jurang. Tidur nyenyak. Waktu paragraf berikutnya, budak tua itu mungkin tidak akan bisa membantu tuannya. Tapi tolong yakinlah, Tuan, seluruh kuil telah ditutup sepenuhnya oleh budak tua itu. Bahkan jika kuil itu tidak memiliki energi, kekuatan kuil saja sudah cukup untuk memblokir dua orang di luar, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Kecuali, mereka bisa menghancurkan gerbang kuil, tapi ini tidak mungkin. Sosok roh artefak primordial menjadi semakin pingsan, dan setelah memucapkan kata-kata ini, ia tertidur lelap. Itu terlalu lemah. Dalam tahun-tahun yang panjang tanpa akhir ini, ia tidak pernah pulih ke puncaknya. Pertama, ia terperangkap untuk waktu yang lama oleh kekuatan kutukan Sein Dao Yi, dan kehilangan energi sangat besar. Pengejaran membuatnya bahkan lebih buruk. Bahkan setelah Jian Chen memberinya 10 tetes darah orang suci, itu hanya bisa memuaskan dahaganya untuk sementara waktu, sekarang telah diserang lagi dan lagi di laut kekacauan, dan akhirnya kehabisan energi terakhir. Tiba-tiba, kuil absolute beginning tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya Jian Chen yang berdiri sendirian di ruang redup. Roh pedang Ziking dan sumber kehidupan juga menyusut. Dalam menghadapi krisis saat ini, mereka tidak bisa bangun. Tolong! Karena musuh di luar terlalu kuat, sangat kuat sehingga tidak ada kemungkinan konfrontasi sama sekali. Tidak bisakah aku benar-benar duduk dan menunggu? Jian Chen tersenyum pahit, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia masih memiliki kekuatan kekacauan yang cukup, tetapi masih tidak dapat mengubah apapun. Hahaha, kekuatan kuil ini akhirnya habis. Di luar kuil absolute beginning, pemilik gedung wangu tersenyum ringan. Dengan pers ini, ruang di depannya tiba-tiba dikompresi, dan kuil awal absolute yang sangat besar juga menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini bukan karena ukuran candi pada awalnya benar-benar menjadi lebih kecil, tetapi ruang berubah, dan ruang menyusut dengan cepat, candi awal juga dipengaruhi oleh ruang, dan menjadi lebih kecil seiring dengan ruang. Hanya dalam beberapa nafas, puluhan ribu kaki ruang dikompresi menjadi seukuran telapak tangan, dan kuil awal mutlak juga menjadi seukuran kepalan tangan, dan dicengkram oleh pemilik gedung wangu. Dia menggenggam kuil awal mutlak, seolah menggenggam dunia yang luas. Jika masih ada sedikit energi di kuil awal mutlak, sedikit hambatan dapat mengganggu ruang, dan tidak mungkin ditangani dengan mudah. Tetapi pada saat ini, kuil awal absolut telah menghabiskan semua kekuatannya, dan hampir kehilangan semua kemampuannya kecuali kekokohan artefak ilahi tertinggi. Oleh karena itu, kuil absolute beginning saat ini seperti sebongkah besi, meskipun tidak dapat dikalahkan, tetapi dapat diambil oleh yang kuat sesuka hati. Wuxin, ayo pergi, pergi ke tempat yang sedikit lebih jauh dari dunia suci dan perlahan-lahan berurusan dengan Jian Chen yang bersembunyi di kuil. Ketika kita mendapatkan sumber kehidupan, kita akan terus mencari pena dunia. Pemilik gedung wangu memandang kuil awal waktu, tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, jika kamu mendapatkan sumber kehidupan, bisakah kamu mengandalkan keabadian yang dibawa oleh sumber kehidupan untuk memaksa yang mulia Feng mati? Bocah Wuxin tiba-tiba memiliki keinginan dan menatapnya dengan cahaya. Pemilik gedung wangu Pemilik gedung wangu menegang, dia mempertimbangkannya dengan hati-hati sejenak, dan berkata perlahan, dengan sumber kehidupan, yang mulia Feng benar-benar tidak dapat membunuh saya, mungkin, saya dapat menemukan kesempatan untuk mencobanya dan melihat apakah saya dapat melakukannya. Sementara yang mulia Feng dalam keadaan gila dan kehilangan akal sehatnya, dia akan dipaksa mati, dan saya harap dia yang dalam keadaan gila tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Ketika saatnya tiba, kakak laki-laki tertua akan bertanggung jawab untuk menahan yang mulia Feng, dan kemudian saya akan membantu dari samping. Kekuatan tongkat kehidupan juga harus menimbulkan ancaman tertentu bagi yang mulia angin. Dengan kerjasama dari saudara-saudara kita, Venerable Win pasti akan sulit. Lari dan mati. Selama dia mati, maka kita bisa tenang di Wangulau. Bocah Wuxin itu tertawa terbahak-bahak. Pemilik gedung wangu pun ikut tertawa senang. Namun, saat mereka terbawa arus, laut kekacauan di kejauhan berfluktuasi dengan hebat, dan aku melihat seberkas cahaya yang bergerak dari jauh ke dekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu akan bersinggungan dengan posisi mereka. Kecepatan cahaya yang keluar terlalu cepat, dan hanya butuh setengah nafas untuk sampai di sekitar dua pemilik gedung wangu. Di laut kekacauan, persepsi orang kuat manapun melemah secara tak terbatas, dan kesadaran tidak dapat dibubarkan, oleh karena itu, penguasa escape light tampaknya tidak berharap untuk bertemu orang kuat lainnya di laut kekacauan, dan secara tidak sadar berhenti. Ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih panjang, dengan wajah menawan, temperamen yang mulia dan dingin, dan sepasang mata dingin yang bersinar dengan pancaran yang menawan. Pemilik gedung wangu dan Wuxin Tongzi juga menemukan wanita ini. Wuxin Tongzi tidak bereaksi sama sekali, tetapi pemilik gedung wangu terkejut, dan kuil awal absolut, yang dipenjara di telapak tangannya, hampir jatuh. Ternyata kamu, 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 kamu tidak jatuh. Ini, tidak mungkin. Saat itu, ketika aku melihatmu dipukuli, tubuh dan pikiran hancur total. Titik-petik 2. Penampakan wanita ini, sehingga pemilik gedung wangu kehilangan ketenangannya, dan nadanya menjadi ngeri dan bingung. Wanita ini adalah Fang Jing. Mata dingin Fang Jing terkunci pada pemilik gedung wangu, yang diselimuti jubah hitam, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi bahkan setelah mencibir berulang kali, niat membunuh di matanya, pemilik gedung wangu, aku tidak menyangka akan berada di sini. Aku bertemu denganmu, tepat pada waktunya, aku membunuhmu di sini, dan aku tidak takut ditemukan oleh alam Suci Taisun. Fang Jing melambaikan pena dunia di tangannya, dan tiba-tiba ada urutan jalan yang misterius dan misterius. Pena itu, itu, dot itu, dot itu benar-benar ada di tanganmu. Ah, tidak, mata pemilik gedung wangu tertuju pada pena dunia, dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan air mata, seolah mengandung pain dan keluhan, dia menutupi hatinya dengan satu tangan, dan melangkah mundur tanpa sadar, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, dan seluruh orang hilang. Chaotic Swatgat Chapter 3435, Wangu Low Crisis Reaksi keras yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemilik gedung wangu juga mengejutkan bocah lelaki yang tidak berperasaan itu, sejak kedua bersaudara itu menginjakan kaki di puncak, dia belum pernah melihat kakak lelaki itu menunjukkan ekspresi seperti itu. Tetapi segera, mata anak laki-laki wuxin jatuh pada pena dunia di tangan Fang Jing, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat pena tiansia, dia telah melihat bentuk pena tiansia dari pemilik gedung wangu jauh sebelum dia memasuki laut kekacauan untuk mencari pena ini. Bukankah pena ini yang dicari oleh saudara-saudara kita di laut kekacauan? Seru bocah wuxin, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Dia mengerti dalam sekejap bahwa pena yang telah mereka cari dengan susah payah di laut yang kacau itu sebenarnya diambil terlebih dahulu oleh orang lain. Ketika dia memikirkan semua pengorbanan dan kesulitan yang dia buat di laut kekacauan untuk menemukan pena ini selama bertahun-tahun, mata anak laki-laki wuxin dipenuhi dengan roh-roh jahat yang sedingin es pada saat ini. Kursi ini mengerti, kursi ini akhirnya ingin mengerti. Pemilik gedung wangu tampaknya telah mengalami pukulan besar, kehilangan jiwanya, dan berkata dengan nada penuh kengganan dan kebencian. Saat itu, kursi ini menemukan pena ini. Di lautan kekacauan, terbang dari depan, sebenarnya, itu dipanggil olehmu dan mengambil inisiatif untuk kembali ke tanganmu. Kebencian, kebencian, kursi ini telah lama mencari pena ini di laut kekacauan. Hanya karena kamu ingin mendapatkan pena dunia ini di tangan putri ini, hahaha, kamu terlalu mandiri. Dalam kekacauan pena dunia yang hilang ini, bahkan Tuhan yang maha kuasa tidak dapat menemukannya, apalagi kamu. Fang Jing tiba-tiba mencibir pada kata-kata pemilik gedung wangu. Saat berikutnya, niat membunuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan pena dunia di tangannya melambai ke arah pemilik gedung wangu di udara. Tiba-tiba, energi mengerikan meletus, berubah menjadi tirai cahaya perak dan berlari ke arah pemilik gedung wangu. Kekosongan bergetar, dan laut kekacauan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Ini adalah kekuatan pena dunia. Pada saat ini, Fang Jing mendesaknya untuk meledak dengan energi mengejutkan yang membuat anak laki-laki Wuxin merasa ketakutan. Orang ini sangat kuat, kulit anak laki-laki Wuxin berubah sangat, dan matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari lapisan surgawi ke-8 dari alam awal tertinggi. Bahkan jika dia tidak sebagus surga 9 kali lipat, dia telah beberapa pemahaman tentang kekuatan surga berunsur 9. Tapi sekarang, dalam pengertiannya, kekuatan serangan Fang Jing dengan pena dunia jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik Jiu Xiong Tian yang pernah dilihatnya. Bocah Wuxin mundur dengan tajam, dan langsung muncul di belakang pemilik gedung wangu, tongkat kehidupan di tangannya meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala, senjata ilahi tertinggi menindas, dan dia sepenuhnya waspada. Wajah pemilik gedung wangu, yang tersembunyi di dalam jubah, juga menjadi sangat bermartabat, dia pernah bertarung melawan Fang Jing sebelumnya, jadi dia tahu kekuatan wanita ini. Dia tidak berani ragu sama sekali, dan segera mengeluarkan payung pembalik alam semesta, dan kekuatan kultivasi di tubuhnya disuntikkan ke payung pembalik alam semesta dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam sekejap, payung pembalik alam semesta terbentang sepertiga, menjadi sangat besar, seolah-olah berubah menjadi langit yang berdiri dalam kekacauan, dan api tak berujung yang membakar dunia dikeluarkan dari payung, seolah-olah itu akan membakar dunia. Namun, segera, dunia api yang dibentuk oleh pembalikan payung semesta bergetar hebat, dan kekuatan pena dunia seperti pisau tajam, merobek api membakar dunia dengan mudah, dan datang ke gedung wangu di sekejap dengan kekuatan menakutkan yang menakutkan di depan pemiliknya. Pemilik wangulau tampak sangat serius, dan pedang suci muncul di tangannya dalam sekejap, dan langsung dipotong. Pedang suci ini juga merupakan artefak tertinggi dari dunia roh. Ledakan. Namun, bahkan dengan penggunaan dua artefak tertinggi, pemilik gedung wangu masih tertinggal, dengan raungan keras, dia dipukuli dan terbang keluar dalam kekacauan, dan jubah hitam di tubuhnya juga retak. Jubahnya tidak biasa, itu adalah artefak tingkat tinggi dengan kekuatan pertahanan yang baik, tetapi pada saat ini, artefak tingkat tinggi ini juga rusak. Pada saat yang sama, anak laki-laki Wuxin juga menembak, dan melihat tongkat kehidupan di tangannya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, berubah menjadi tombak perang dan menusuk ke arah Fang Jing. Pergi. Fang Jing mendengus rendah, melambaikan pena dunia di tangannya, dan segera sebila cahaya melesat ke arah bocah Wuxin. Bila cahaya bersentuhan dengan tongkat kehidupan, dan dalam raungan keras, tongkat kehidupan langsung terbalik. Bocah Wuxin tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengambil tongkat kehidupan, tetapi begitu dia menyentuhnya, tubuhnya bergetar hebat, dan lengan kanan yang memegang tongkat kehidupan meledak terbuka, semua daging dan darah telah menghilang, memperlihatkan tulang-tulangnya. Hanya kekuatan anti-kejut yang ditransmisikan dari tongkat kehidupan hampir membuatnya kehilangan lengan, yang membuat bocah tak berperasaan itu sangat ngeri. Namun, bila cahaya yang ditarik oleh sikat dunia tidak menghilang, dengan kekuatan mengerikan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Saat berikutnya, lautan darah melayang dalam kekacauan, dan tubuh bocah Wuxin terpotong menjadi dua bagian dengan bahu kanan sebagai pusatnya, dan pelindung bagian dalam dari artefak kelas atas yang dikenakan di dalamnya langsung rusak. Di hadapan kekuatan pena dunia, artefak tingkat tinggi yang sangat berharga di dunia suci dan memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi rapuh seperti selembar kertas. Kekuatan Fang Jing langsung membuat bocah Wuxin ketakutan sampai ke intinya linya, dia pucat, dan matanya menunjukkan warna ketakutan yang jarang muncul pada pria kuat seperti dia. Saat berikutnya, dia menyerahkan sebagian kecil tubuhnya tanpa ragu-ragu. Di bawah perlindungan tongkat kehidupan, dia menghilang dalam sekejap darah, dan melarikan diri ke arah dunia suci. Fang Jing bahkan tidak melihat ke arah bocah Wuxin, sepasang mata yang dingin dan mematikan menatap pemilik gedung wangu, dan dunia di tangannya menunjuk langsung ke langit. Segera, kekuatan kurungan yang besar meresap dari pena dunia, dan menyebar ke segala arah dalam sekejap, seolah-olah membentuk penjara untuk menjebak pemilik gedung wangu. Pemilik gedung wangu tenggelam dalam hatinya, dan energi seperti tsunami meletus dari tubuhnya, dia sekali lagi mendesak payung pembalik alam semesta, dan menurunkan api yang membakar dunia untuk mengisi seluruh kekosongan, membakar dengan liar. Fang Jing ditangguhkan dalam api ilahi, dan pena dunia membentuk lapisan cahaya pelindung yang menyelimutinya, membuatnya tidak terpengaruh sedikitpun. Segera, dia menggunakan pena dunia untuk menulis kata-kata dalam kehampaan, dan setiap goresan tampaknya mengandung prinsip langit dan bumi, dengan kekuatan misterius dan misterius. Menghancurkan. Pada akhirnya, dia mengeluarkan minuman rendah, dan kekuatan tak terlihat dari grid dao segera menembus kekacauan, saya melihat bahwa api yang membakar dunia yang mengisi kekosongan dengan cepat padam. Dalam sekejap, kekuatan ilahi penghancur dunia yang membalikkan payung semesta begitu mudah diselesaikan. Hati pemilik gedung wangu langsung tenggelam ke dasar lembah, tetapi pada saat ini, sosok Fang Jing muncul di depannya secara instan, dan sikat dunia menyapu lapisan cahaya bersinar di langit, memanggil pemiliknya. Gedung wangu. Rasa krisis yang sangat besar muncul dari hati pemilik gedung wangu, tanpa berpikir panjang, dia mengambil kuil taicu di tangannya, dan kuil taicu memblokir dunia. Boom! Dengan ledakan keras, kuil awal absolut terlempar dari kejauhan, menabrak penghalang energi yang dibentuk oleh pena dunia Fang Jing, dan memantul kembali. Pemilik gedung wangu mengambil kesempatan untuk datang ke tepi pesona, menyuntikkan energi begelombang ke payung pembalikan, dan menyerang pesona dengan seluruh kekuatannya. Pesona itu bergetar untuk sementara waktu, tetapi itu tidak rusak. Chaotic Sword God Chapter 3436, Family Look Wajah pemilik gedung wangu berubah 10 ribu tahun yang lalu, ketika dia bertarung melawan Fang Jing dengan tiga raja suci lainnya di dunia suci, Kesi belum pernah melihat Fang Jing melemparkan penghalang, tetapi dia tidak mengharapkan lapisan ini. Penghalang yang tampaknya lemah, itu sangat kokoh sehingga bisa menahan serangan dari senjata ilahi tertingginya. Namun, meski hatinya terguncang, pemilik gedung wangu tidak berhenti sejenak. Saat itu, mereka berempat bergabung untuk menghadapi Fang Jing, tetapi sekarang dia sendirian, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bersaing dengan Fang Jing, jadi satu-satunya pemikiran yang ada di benak pemilik gedung wangu sekarang adalah untuk melarikan diri dengan cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam waktu singkat, Wangulo membuat banyak serangan, menyebabkan pesona Fang Jing bergetar hebat, tapi tetap tidak terputus. Melihat ini, Fang Jing mencibir, meskipun lapisan penghalang ini diatur dengan tergesa-gesa oleh putri ini, itu cukup untuk menjebakmu selama dua jam. Penyebab masa lalu menyebabkan hasil hari ini. Kebencian dari beberapa tahun yang lalu, saatnya untuk mengetahuinya hari ini. Fang Jing muncul di belakang pemilik gedung wangu, melambaikan pena dunia di tangannya, melepaskan kekuatan mengerikan yang membuat sembilan surga dari alam awal tertinggi gemetar, dan tanpa ampun menabrak pemilik gedung wangu. Tiba-tiba, krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya bangkit dari hati, dan bayang-bayang kematian telah menyelimuti kepala pemilik gedung wangu. Pada saat ini, pemilik gedung wangu tiba-tiba merasa bahwa begitu dia mati di bawah pena dunia, itu akan benar-benar hilang, dan tidak akan ada kemungkinan reinkarnasi. Saat perasaan ini muncul, pemilik gedung wangu kaget. Karena dia memiliki keberuntungan dari klan bintang kegelapan, dan diberkati oleh makhluk tertinggi klan bintang kegelapan, dia dapat dilahirkan kembali dalam reinkarnasi berulang kali. Sekalipun tubuh dan roh dihancurkan, jiwanya tercerai berai, tetapi baginya, itu bukanlah kematian dalam arti yang sebenarnya. Namun, semua ini sia-sia di depan pena dunia. Pena ini dapat menghancurkan keberuntungan keluarga ku. Begitu aku terbunuh oleh pena ini, pena ini akan benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Tidak ada kekuatan atau sarana yang dapat membawaku kembali ke reinkarnasi. Dalam sekejap, pemilik gedung wangu sudah dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah terlambat? Itu cepat, semua jenis pikiran ada dalam satu pikiran, dan pada saat kilat dan batu api, pemilik gedung wangu menunjukkan tatapan tegas di matanya. Saat berikutnya, dia seperti membuka semacam penjara, dan aura mengerikan tiba-tiba meletus. Titik. Saya melihatnya, seolah-olah ada dunia besar yang dimanifestasikan. Di dunia ini, ada ratusan juta makhluk yang berlutut di tanah, wajah mereka penuh kesalahan, dan mereka melakukan semacam ibadah. Setiap kali Anda beribadah, ada kekuatan misterius yang muncul entah dari mana dan diberikan kepada pemilik gedung wangu. Momentum pemilik gedung wangu tiba-tiba melampaui puncaknya sebelumnya. Pada saat yang sama, payung pembalik alam semesta yang dia pegang di tangannya bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dan tulang rusuk payung yang tertutup rapat terbuka setengah dalam sekejap, memancarkan kekuatan penghancur. Kekuatan sebenarnya dari artefak tertinggi telah mengungkapkan puncak gunung es. Ledakan. Dalam deru langit, kali ini, pemilik gedung wangu dan Fang Jing bertarung, tetapi mereka tidak jatuh ke bawah, dan mereka seimbang. Keberuntungan sebuah ras yang dipadatkan oleh kekuatan seluruh ras. Selain itu, ada nafas Taizun. Mata Fang Jing menyipit, tetapi sarkas mesamar muncul di sudut mulutnya, dan berkata, tersembunyi cukup dalam, memikul keberuntungan keluarga, dan ada hal-hal yang berhubungan dengan Taizun. Kekuatanmu lebih kuat dari mereka bertiga, tapi sayangnya, kamu bertemu putri ini hari ini. Fang Jing terus menembak, dan bertarung sengit dengan pemilik gedung wangu di pesona. Setelah menggunakan kekuatan keberuntungan klan bintang kegelapan, pemilik gedung wangu akhirnya memiliki kemampuan untuk melawan Fang Jing. Dia mencoba yang terbaik untuk mendesak payung untuk membalikkan alam semesta. Pena dunia bertarung. Keduanya bentrok seperti kilat dalam kekacauan, seolah-olah dua bintang yang mempesona bertabrakan dengan keras, dan suara keras pecah, energi yang menakutkan menghancurkan dunia, membuat Fang Jing bergetar hebat dengan pesona di bawah pena dunia. kuil awal mutlak yang mengambang di sini seperti perahu yang sepi di laut, berayun-ayun dalam gelombang energi yang bergejolak ini. Dalam sekejap mata, mereka berdua sudah bertarung selama lebih dari selusin nafas. Pada saat ini, sebuah ledakan terdengar, dan payung yang membalikkan alam semesta tiba-tiba jatuh, terlepas dari dampaknya pada pesona, cahayanya aman. Segera setelah itu, tubuh pemilik Wangulow juga terbang keluar. Jubah hitam yang dia kenakan telah tercabik-cabik, memperlihatkan wajah asli yang disembunyikan dalam jubah hitam itu. Saya melihat wajahnya terus berubah, dengan setiap nafas dan nafas, wajahnya terus berubah antara usia paru baya dan usia tua, dan sepertinya itu tidak pernah diperbaiki. Ketika dia menarik nafas, dia masih setengah baya. Tetapi ketika dia menghembuskan nafas, wajahnya dengan cepat berubah menjadi orang tua. Setengah baya dan senja, tidak mungkin untuk mengatakan yang mana dia yang sebenarnya. Dengan kekuatan keberuntungan keluarga, kamu hampir tidak bisa bertarung melawan putri ini. Sekarang, keberuntungan keluargamu hampir habis. Jika kamu punya kartu, ambil saja kartu apa saja, atau kamu tidak akan punya kesempatan, Fang Jing mendengus. Jiao minum, pena dunia di tangannya tergantung dari cahaya jalan, dan menabrak pemilik gedung Wangu sekaligus. engah. Pada saat ini, pemilik gedung Wangu tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk melawan, darah dari mulut pemukulan terus mengalir deras, dan daging dan darah di tubuhnya bahkan pecah sepotong demi sepotong. Dia masih memiliki keluarga keberuntungan yang lemah, tetapi pada saat ini, kekuatan keberuntungan yang sedikit ini tidak dapat lagi bersaing dengan Fang Jing. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan rendah dan melakukan semacam teknik terlarang, hanya untuk melihat mata dan pupilnya menyala seketika, berubah menjadi nyala api gelap yang berdetak. Bukan hanya matanya yang terbakar, tetapi juga organ dalam dan semua meridiannya, besar dan kecil. Dia menggunakan metode terlarang tertinggi dengan mengorbankan mutilasi diri, menyalakan sedikit keberuntungan terakhir di tubuhnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi bintang hitam, dan menabrak pesona langsung dengan kuil awal mutlak dan payung pembalikan surga. Payung pembalik alam semesta dimasukkan di ujung depan bintang hitam, seperti paku, melepaskan energi mengerikan di bawah injeksi energi yang melonjak. Hanya, ledakan, keras yang terdengar, dan penghalang yang diatur oleh Fang Jing dengan pena dunia tiba-tiba tersingkir oleh lubang, dan bintang-bintang hitam yang diubah oleh pemilik gedung wangu berubah menjadi aliran cahaya, dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Kecepatan melesat menuju kedalaman laut kekacauan. Wajah Fang Jing tenggelam, dan dia segera mengejarnya, pada saat yang sama, dia memindahkan pena dunia di tangannya, dan tiba-tiba ada rantai ketertiban dan keteraturan ilahi dalam kehampaan. Rantai keteraturan ilahi ini menyebar dengan cepat dalam kekacauan, seolah-olah melintasi ruang dan waktu, dan dalam sekejap mata mereka menyusul pemilik gedung wangu yang melarikan diri ke depan, dan kemudian rantai itu terjalin untuk membentuk sebuah rantai besar. Jaring yang dengan cepat berubah menjadi bintang hitam, pemiliknya terjerat. Namun, pada saat ini, bintang hitam itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi awan asap, melepaskan diri dari belenggu rantai keteraturan ilahi, dan terbang dengan cepat di jam kekacauan. Tetapi setelah berubah menjadi asap, pemilik gedung wangu jelas tidak bisa membawa kuil besar awal absolut, jadi dia harus meninggalkan kuil awal absolut. Pada akhirnya, rantai keteraturan ilahi yang digariskan oleh pena dunia membentuk serangkaian kabel besi, yang melilit kuil permulaan mutlak, dan kemudian menariknya tiba-tiba, dan kuil permulaan mutlak tiba-tiba jatuh ke tangan Fang Jing. Namun, Fang Jing jelas tidak berniat membiarkan pemilik gedung wangu pergi seperti ini, dan terus mengejar ke arah di mana pemilik gedung wangu melarikan diri. Tapi segera dia berhenti dan menatap lurus ke depan, ekspresinya penuh ketakutan. Kedepan, itu adalah posisi Wan Min Su. Sekarang orang tua itu dikepung oleh alam suci tertinggi, aku tidak bisa pergi ke sana. Melalui Tian Xiaabi, dia bisa merasakan posisi Wan Min Su, dan akhirnya, setelah menimbang hatinya, dia tidak terus mengejar Wan Min. Pemilik bangunan tulang itu berbalik dan pergi dengan kuil awal mutlak. Chaotic Sword God Chapter 3437 Silent Four Divine Swords Di laut kekacauan, kuil awal absolut telah menyusut seukuran kepalan tangan dan digenggam oleh Fang Jing. Dia melindungi tubuhnya dengan pena dunia, dan berjalan cepat di laut kekacauan, bergegas menuju negeri Dongeng. Tetapi meskipun dia berada di laut kekacauan saat ini, dia masih tidak peduli sama sekali, dia masih menggunakan pena dunia untuk menutupi dirinya, melindungi semua nafas, dan seluruh orang tampaknya telah melarikan diri dari dunia. Saat terbang ke arah alam abadi, mata Fang Jing menatap kuil mutlak mulai dari waktu ke waktu, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, meskipun aku gagal membunuh pemilik gedung wangu, tapi merampok kuil ini darinya adalah kompensasi kecil. Tapi saya harus mengatakan bahwa mereka berdua memiliki beberapa artefak tertinggi, satu demi satu, bahkan jika saya memiliki pena dunia di tangan saya, mereka semua adalah beberapa mata merah. Tapi kuil di tanganku ini sepertinya telah mengenali tuannya, tapi itu tidak masalah. Setelah kembali ke negeri Dongeng, aku akan perlahan memurnikannya dengan kekuatan pena dunia. Fang Jing bergumam dengan suara rendah, tetapi pada saat ini, alisnya yang bersulam sedikit berkerut, seolah-olah dia merasakan sesuatu, matanya tiba-tiba beralih ke pintu kuil awal mutlak yang tertutup, dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit dingin. Titik. Pada saat ini, gerbang kuil permulaan absolut perlahan terbuka, dan kecepatan membuka dan menutupnya sangat lambat. Anda dapat melihat samar-samar bahwa di dalam gerbang, ada sosok yang dipenuhi dengan kekuatan kacau yang melonjak, mendorong gerbang dengan usaha yang bagus. Sebelum dia bisa melihat wajah sebenarnya dari sosok itu, aura serupa pertama kali dirasakan oleh Fang Jing. Ekspresi Fang Jing tertegun sejenak, dan mata acuh tak acuh juga terpana, segera, ekspresi kaget dan takjub diam-diam muncul di pipinya, dan bahkan sosoknya yang bergegas dalam kekacauan juga berhenti tanpa sadar. Di bawah tatapannya yang tak berkedip, pintu kuil absolute beginning akhirnya terbuka, dan sosok yang dikenalnya jatuh ke matanya. Sosok ini sebenarnya adalah Jian Chen. Kemunculan Jian Chen membuat Fang Jing tertegun sejenak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan tanpa sadar berseru, ini kamu. Bukankah kamu jatuh ribuan tahun yang lalu? Fang Jing mengenali Jian Chen dalam sekejap, dan wajahnya penuh kejutan. Jika dia tidak melihat tubuh asli Jian Chen sekilas, dia akan meragukan bahwa orang di depannya tidak berpura-pura menjadi penyamaran. Fang, aku tidak menyangka akan melihatmu seperti ini. Ini benar-benar mengejutkan. Jian Chen berdiri di gerbang kuil awal mutlak, menatap Fang sambil menghela nafas. Beberapa saat, ada beberapa yang tidak tahu bagaimana memanggil orang di depannya. Dia masih ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Fang Jing, pihak lain masih anak-anak, melarat dan malu, hidup dengan menjual peta di kota kecil, sangat menyedihkan dan menyedihkan. Ternyata ketika saya melihat Fang Jing'er sekarang, pihak lain ternyata menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Pada saat ini, hati Jian Chen sangat gelisah. Fang Jing juga menatap Jian Chen dengan mata yang rumit. Setelah menatap sebentar, dia perlahan berkata, apakah kuil ini milikmu? Jian Chen mengangguk sebagai pengakuan. Ziking Suang Jian, bisakah itu padamu? Fang Jing kemudian bertanya, Jian Chen adalah keturunan Taizun dunia abadi, dan pada saat yang sama, kebenaran tentang buah kebenaran telah lama dikabarkan di dunia suci, dan semua orang di atas tahu itu, dia tidak bisa tidak tahu. Ada. Tampaknya Feng Taizun dari dunia suci menyelamatkanmu. Semua kekuatan di dunia suci mengira bahwa pedang ganda Ziking ada di tangan Feng Taizun, tapi dia selalu ada padamu. Membuka mulutnya, Jian Chen, aku ingin melihat pedang ganda Ziking. Jian Chen tidak ragu-ragu, dan segera mengeluarkan Ziking double swords. Setelah melihat kekuatan sejati Fang Jing, dia mengerti bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak permintaan apapun dari Fang Jing. Bagaimanapun, ini adalah pembangkit tenaga listrik super yang mengalahkan semua tuan tanah gedung wangu dan melarikan diri. Setelah Jian Chen mengeluarkan Ziking Suang Jian, mata Fang Jing tertuju pada Ziking Suang Jian sejenak, dan ekspresi kompleks secara bertahap menjadi bersemangat, dan bergumam, ini benar-benar Ziking Suang Jian. Pedang, itu adalah satu-satunya yang ditinggalkan oleh senior Zik Xiao. Mendengar ini, hati Jian Chen tergerak, dan dia berkata, apakah Anda bertemu dengan orang tuanya saat itu? Fang Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihat senior Zik Xiao, karena saya tidak berada di era yang sama dengannya, tetapi saya telah mendengar terlalu banyak rumor tentang dia. Dan saya daming, alasan mengapa Tiangong bisa ada sampai hari ini juga karena tindakan lurus dari senior Zik Xiao. Tiga juta tahun yang lalu, alam abadi dan alam suci bertarung, dan kekuatan kedua belah pihak sangat besar. Senior Zik Xiao melepaskan pedang ganda Ziking pada saat kritis untuk membunuh sejumlah besar orang kuat di alam suci. Jika bukan karena tembakan orang tuanya saat itu, maka saya akan sangat pagi besok. Itu benar-benar hancur pada tahun itu. Berbicara tentang ini, Fang Jing menghela nafas pelan, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan berkata, lupakan saja, jangan bicarakan ini, laut kekacauan terlalu berbahaya, yang maha kuasa. Makhluk dari tiga alam bertarung dengan sengit di sini, aku akan membawamu ke negeri dongeng dulu. Karena Ziking Suang Jian memilihmu, maka kamu secara alami memikul tanggung jawab berat untuk merevitalisasi garis keturunan Tao. Kamu harus menjadi milik dunia peri, bukan dunia suci. Meremajakan silsilah Dao, mungkinkah sekte pedang Zik Xiao benar-benar jatuh? Jian Chen menatap Fang Jing dengan mata cerah, senior, dapatkah Anda memberi tahu saya situasi spesifik sekte pedang Zik Xiao? Saya telah jauh dari alam abadi selama 10.000 tahun. 10.000 tahun tidak lama, tetapi itu sudah cukup untuk terlalu banyak hal terjadi. Saya tidak tahu bagaimana situasi sekte pedang Zik Xiao saat ini. Jika Anda benar-benar ingin tahu, kamu harus menunggu. Setelah kamu tiba di alam abadi, kamu bisa pergi dan mencari tahu sendiri. Fang Jing berkata dengan nada datar, lalu menatap Jian Chen dalam-dalam, dan berkata, aku dapat memulihkan ingatanku begitu cepat, dan aku tidak dapat melakukannya tanpa bantuanmu saat itu, dan kamu adalah Zizi lagi. Keturunan dari Xiao senior memiliki peringkat yang sangat tinggi. Di masa depan, di depanku, kata senior akan dihilangkan, panggil saja aku Fang Jing, atau putri tertua. Fang Jing menggunakan pena dunia untuk melindungi tubuhnya dan membawa Jian Chen di jalan di laut kekacauan, kecepatannya jauh lebih cepat daripada saat Jian Chen berpergian sendirian. Keduanya sedang dalam perjalanan dan berbicara, dan mereka semakin jauh dari dunia suci. Tetapi pada saat ini, Fang Jing sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya langsung menjadi menakjubkan, dia melambaikan pena dunia di tangannya, dan dengan cepat menulis kata, melarikan diri, di kehampaan. Segera, sosok dirinya dan Jian Chen menghilang diam-diam, benar-benar tenggelam dalam kekacauan dan sama sekali tidak terlihat. Tepat ketika mereka baru saja bersembunyi, laut kekacauan di depan mereka bergetar, dan beberapa sinar cahaya yang menyala dijelaskan ke arah alam suci dengan kecepatan luar biasa, momentum yang menghancurkan bumi membuat Jian Chen gemetar ketakutan. Tai Zun. Aura menakutkan itu langsung membuat Jian Chen menilai kekuatan sebenarnya dari beberapa sinar cahaya yang menyala-nyala itu, semuanya adalah makhluk tertinggi dari satu alam. Itu adalah empat pedang ilahi dari Yang Mulia Nirvana Abadi. Aku bisa merasakan nafas dari empat pedang ilahi. Mereka, tidak hanya tidak rusak, tetapi mereka semua berada di puncaknya. Ini, bagaimana mungkin? Roh pedang Ziking tiba-tiba muncul, dan ekspresinya penuh kejutan. Ini senior six patas samsara, dia benar-benar mengundang empat pedang ilahi. Fang Jing hilang untuk sementara waktu. Chaotic Sword God Chapter 3438 Self Injection Bagaimana ini bisa terjadi? Kami dengan jelas melihat bahwa empat pedang ilahi telah hancur saat itu. Bagaimana mereka bisa utuh? Mungkinkah? Mungkinkah Yang Mulia Nirvana Abadi belum jatuh? Postur menyebabkan sensasi besar di hati mereka. Mendengar kata-kata di balik roh pedang Ziking, Fang Jing menghela nafas pelan dan berkata, Yang Mulia Jiji Abadi telah lama jatuh. Adapun empat pedang dewa dari orang tuanya, Anda sebenarnya cukup benar, keempat pedang dewa ada di ada cedera saat itu, tapi itu tidak seburuk yang kamu katakan. Setelah perang berakhir, Immortal Venerable Nirvana jatuh, tetapi empat pedang divine milik orang tuanya ditemukan oleh salah satu dari 12 pengadilan surgawi, Kaisar Pedang dari 10.000 Pedang Sekte Abadi. Tempat budidaya tersembunyi Immortal Venerable, di bawah mata air Zensian Sensan. Pada musim semi-Zensian Sensan, ada niat pedang tertinggi yang ditinggalkan oleh Immortal Venerable Nirvana. Di bawah nutrisi dari niat pedang tertinggi ini, dan dengan bantuan 10.000 Pedang Immortal Seksward Emperor besok, perlahan-lahan kembali normal. Petik 2 Setelah mendengarkan penjelasan Fang Jing, roh pedang Ziking akhirnya mengerti sebab dan akibat, tetapi ketika mereka berpikir bahwa Yang Mulia Nirvana benar-benar jatuh, kedua roh pedang mereka merasa tertekan untuk sementara waktu. Fang Jing dan Jian Chen melanjutkan perjalanan mereka di laut yang kacau. Pada saat yang sama, pemilik gedung wangu menggunakan teknik rahasia tertinggi, melarikan diri dengan panik di lautan yang kacau. Pada saat ini, dia jelas ketakutan. Meskipun dia tidak bisa merasakan napas Fang Jing, dia masih tidak berani melakukannya. Ceroboh, masih melarikan diri dengan kecepatan penuh. Dia memiliki pena itu di tangannya, jadi mungkin dia sengaja menyembunyikan napasnya dan mengikutiku di belakangku, hanya menungguku untuk bersantai dan kemudian tiba-tiba menyusul. Jika dia benar-benar dihentikan olehnya, maka dengan situasiku saat ini, aku akan melakukannya. Tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Tidak ada kemampuan untuk melarikan diri. Pemilik gedung wangu berpikir dalam hatinya bahwa sebuah jantung telah terangkat di tenggorokannya, dan sarafnya selalu tegang. Kakak laki-laki. Pada saat ini, suara bocah wuksin datang, dan pemilik gedung wangu telah menyusul bocah wuksin di depan. Jangan banyak bicara, lari, lari cepat, kita belum keluar dari bahaya, dan kembali ke dunia suci dengan kecepatan tercepat. Hanya ketika kita kembali ke dunia suci kita bisa dianggap benar-benar aman. Suara husu pemilik gedung wangu datang, dan segera saudara keduanya melarikan diri ke arah dunia suci bersama-sama. Mereka semakin dekat dan dekat dengan dunia suci. Pada saat ini, pemilik gedung wangu sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya sedikit berubah, dan setelah setrum, dia langsung berubah menjadi kegembiraan, sungguh nafas yang mengerikan. Ini adalah Taizun. Ada Taizun di laut kekacauan. Ada orang-orang di depanku. Yang mulia alam suci kita, mari kita mendekat. Selama kita mendekati yang mulia, wanita itu tidak akan berani mengambil tindakan. Membuat pemilik gedung wangu tampak putus asa untuk mengambil sedotan penyelamat, dan segera mendekati dengan cepat dengan anak laki-laki yang tidak disengaja penuh harapan. Karena kondisinya sangat buruk, sekali dia tertangkap, dia pasti akan mati, dan dia tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk melarikan diri lagi. Dalam keadaan seperti itu, kedua bersaudara itu hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada alam suci tertinggi. Karena pena telah dikembalikan ke tangannya, tidak perlu kursi ini terus menyembunyikannya. Setelah melihat Taizun, kursi ini akan memberi tahu Taizun tentang pena itu. Pemilik gedung wangu diam-diam berkata putuskan. Namun, pada saat ini, laut kekacauan di depannya tiba-tiba terbalik, dan saya melihat film besar, seperti tirai langit, bergulir ke arah pemilik gedung wangu dan bocah Wuxin. Kecepatan filmnya sangat cepat sehingga pemilik gedung wangu dan Wuxin Tongzi tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan mereka langsung diselimuti oleh film tersebut. Napas ini, ini adalah selaput janin yang tersisa setelah dunia perispiritual hancur. Di selaput janin dunia, pemilik gedung wangu langsung mengenali selaput janin dunia berdasarkan nafas, dan dia terkejut. Bagaimana selaput janin keluarga Lingsian bisa muncul di laut kekacauan? Bocah Wuxin juga terkejut. Dalam sekejap, lingkungan tempat tinggal dua bersaudara itu berubah secara dramatis, laut kekacauan telah menghilang, dan mereka datang ke ruang yang gelap dan kosong. Ini adalah ruang independen yang dibagi oleh selaput janin dunia, terisolasi dari kekacauan. Kalian berdua pencuri sebenarnya bersembunyi di laut kekacauan, tidak heran kamu tidak dapat ditemukan di alam suci. Pada saat ini, suara yang sangat akrab bagi mereka berdua terdengar di kehampaan. Namun, suara ini seperti mimpi buruk bagi kedua bersaudara itu, dan langsung membuat kedua bersaudara itu bergidik dan wajah mereka sangat berubah. Saya melihat bahwa di depan dua bersaudara itu, seorang lelaki tua muncul diam-diam. Tubuh lelaki tua itu agung dan tinggi luar biasa, tetapi tidak ada aura yang keluar dari tubuhnya, yang membuat keberadaannya, bahkan jika pemilik gedung wangu dan bocah Wuxin hanya dapat menemukannya dengan mata telanjang, jika Anda menutup mata. Anda akan melihatnya sebagai tidak ada. Yang Mulia Angin Pemilik gedung wangu dan Wuxin Boy berseru, wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap, dan percikan harapan yang baru saja menyala di hati mereka menghilang pada saat ini. Di hadapan Yang Mulia Feng, mereka berdua jelas bukan lawan di puncaknya, apalagi kondisi cedera serius mereka saat ini. Namun, pada saat berikutnya, pemilik gedung wangu sangat menyadari sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, matanya menunjukkan ekspresi ngeri, langkah kakinya tidak bisa menahan mundur, dan dia mengeluarkan raungan histeris dengan gemetar dan luar biasa. Suara, kamu, kamu, kamu terlalu terhormat. Kamu terlalu terhormat, tidak, tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Pada saat ini, pemilik gedung wangu sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Ketika bocah lelaki yang tidak disengaja di sekitarnya mendengar ini, dia juga terkejut, dan seluruh orang itu bodoh. Yang Mulia Feng melirik artefak tertinggi yang digunakan oleh bocah Wuxin dan pemilik gedung wangu untuk melindungi tubuh mereka, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, artefak tertinggi yang seharusnya milik keluarga Lingsian, kalian berdua pencuri memilikinya. Tapi saya telah mengumpulkan banyak nada suara yang Mulia Feng mengandung niat membunuh yang kuat. Mendengar ini, baik pemilik gedung wangu dan anak laki-laki yang tidak sengaja itu menjadi pucat karena ketakutan. Tapi kemudian, pemilik gedung wangu dan Wuxin Tongzi membuang artefak tertinggi mereka sendiri, dan mengambil inisiatif untuk memutuskan fungsi pengenalan master antara mereka dan artefak tertinggi. Tidak hanya itu, setelah membuang artefak pelindung tubuh mereka sendiri, mereka mengeluarkan banyak artefak tertinggi dari cincin luar angkasa, dan totalnya ada delapan atau sembilan. Tapi tanpa kecuali, semua artefak tertinggi ditinggalkan oleh dewa tertinggi dunia Lingsian. Mereka adalah peninggalan dunia besar. Mereka telah diturunkan selama ribuan tahun, tetapi kebanyakan dari mereka telah rusak. Kami bersedia mengembalikan semua harta, dan berharap senior Feng dapat membuka diri dan memaafkan kesalahan yang telah dilakukan kedua saudara kami. Wuxin Tongzi dan pemilik gedung wangu langsung menyerah dan mulai memohon belas kasihan dengan suara rendah. Titik. Karena yang mulia Feng telah menjadi yang tertinggi, nama yang tertinggi seperti pisau tajam, langsung menembus semua garis pertahanan kedua bersaudara itu. Di hadapan yang maha kuasa, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri, tetapi lebih baik mengakui kesalahan mereka secara aktif, dan mungkin mereka masih bisa memenangkan secerca harapan. Apakah Anda pikir mengembalikan barang-barang ini akan meringankan kejahatan keji yang Anda lakukan saat itu? Anda berpikir terlalu sederhana, yang mulia Feng tidak tergerak dan ekspresinya sangat dingin. Tiba-tiba, ekspresi yang mulia Feng sedikit berubah. Dia menoleh dan melirik kedalaman laut kekacauan, dan sedikit mengernyit, masalah di antara kalian berdua, lelaki tua ini akan menanganinya nanti, dan membiarkanmu hidup. Untuk sementara. Sebelum dia selesai berbicara, sosok yang mulia Feng telah menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di area lain dari selaput janin di dunia. Ada formasi besar di sini yang meledak dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan bumi, menyempurnakan Dawei Fatian dengan semua kekuatannya. Sungguh, Dewa Es, Luo Tian dan Wiping Blut sedang duduk-duduk dengan lutut disilangkan. Pusat kekuatan dari dua dunia abadi dan iblis ada di sini, dan saya juga bisa merasakan nafas empat pedang abadi yang mati. Selaput janin dunia tidak dapat menjebak begitu banyak dari mereka, jadi saya ingin Anda melakukannya. Melawan mereka satu persatu sosok yang mulia Feng tiba-tiba berkata kepada empat orang di lapangan dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, selaput janin dunia membuka portal ke laut kekacauan. Di antara empat orang di alam abadi dan iblis, hanya enam jalan samsara yang terkuat, dan aku akan berurusan dengan empat pedang ilahi dan enam jalan samsara. Sosok Taizun menghilang seketika, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di laut kekacauan. Ini benar-benar sakit, desah. Taizun Luo Tian dan Taizun Wiping Blut menatap punggung orang-orang yang sebenarnya, dan ada sedikit kekhawatiran di alis mereka. Jika mereka tidak terlalu terhormat, mereka pasti tidak akan bisa menghentikan pembangkit tenaga listrik dunia peri dan iblis. Jika mereka benar-benar jatuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, keduanya mulai khawatir tentang Taizun yang sebenarnya di hati mereka. Chaotic Sword God Chapter 3439 4X Kalibur Sungguh, empat makhluk tertinggi Dewa S, Luo Tian dan Wiping Blut semuanya meninggalkan selaput janin dunia, dan segera berperang melawan pusat kekuatan dunia peri dan iblis. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas, yang mulia Feng terus menjebak Daowei Fatian, dan pada saat yang sama memimpin formasi besar, menggunakan kekuatan formasi untuk secara perlahan menyempurnakan Daowei Fatian. Adapun mereka berempat, mereka menolak penyelamatan dua dunia abadi dan iblis. Tiba-tiba, pertempuran sengit pecah di laut kekacauan. Kali ini, pertempuran itu jelas jauh lebih ganas daripada yang terakhir kali. Karena Daowei Fatian terjebak, jelas bahwa makhluk tertinggi dari dua dunia cemas, karena takut Daowei Fa akan jatuh secara naif, menyebabkan Kitab Wan Min jatuh ke tangan alam suci. Oleh karena itu, kali ini, segera setelah pembangkit tenaga dari iblis dan iblis abadi muncul, mereka langsung menggunakan kekuatan penuh mereka, hampir tanpa reservasi. Hanya saja dalam hal jumlah, Supremis of the Immortals dan Demons tidak dominan, dan mereka semua diblokir oleh Supremis of the Holy Realm, membuat mereka berusaha keras untuk mendekati selaput janin dunia, tetapi memang begitu. Selalu sulit untuk melakukannya. Pada saat ini, niat pedang yang sangat kuat meletus di laut kekacauan, dan aku melihat empat pedang suci melayang di udara, masing-masing dengan ukuran 10 ribu kaki, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah empat pedang ilahi dari nirvana yang mulia abadi. Setiap pedang ilahi mengandung kekuatan daur raim yang berbeda, yang membuat keempat pedang ilahi ini masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Saat berikutnya, empat pedang suci saling terkait, membentuk formasi pedang yang kuat dalam sekejap, menyelimuti Taizun asli yang bertarung melawan enam jalan samsara. Segera, sosok Zen Taizun menghilang, dan formasi pedang yang dibentuk oleh empat pedang ilahi membentuk dunianya sendiri, dengan lampu pembunuh mengerikan berkedip liar di dalam, dan aura destruktif luar biasa. Auranya begitu kuat sehingga baik Luo Tian Taizun dan Wiping Blue Taizun dari alam suci merasa merinding di hati mereka dan merasakan ancaman yang kuat. Empat pedang ilahi benar-benar diserahkan kepadamu, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk menjebaknya. Enam jalan samsara Immortal Venerable meninggalkan medan perang, dan dia langsung muncul di depan selaput janin dunia yang diubah oleh Venerable Wind di belakangnya. Ada piringan langit reinkarnasi yang berputar dengan panik. Lepaskan paksaan yang mencengangkan. Ledakan. Detik berikutnya, langit reinkarnasi menembakkan cahaya gelap kehancuran, membombardir selaput janin dunia dengan kekuatan pemusnah dunia, membuat raungan memekakkan telinga. Selaput janin dunia terguncang keras, dan Dawei Fatian, yang terperangkap di dalam, tampaknya telah merasakan sesuatu, dan mulai dengan panik membakar esensi darahnya, dengan putus asa mendesak kekuatan Wan Min Su untuk berjuang. Segera, formasi tingkat Taizun yang mengepung Dawei Fatian tidak stabil untuk sementara waktu, dan bergoyang liar di bawah pengaruh kekuatan Wan Min Su. Tapi segera, Venerable Wind mengambil tindakan, terus-menerus menyuntikkan energi ke dalam formasi, dan menstabilkan formasi. Enam Jalan Samsara Immortal Venerable menyerang Membran Dunia dengan seluruh kekuatannya, membuat Membran Dunia terus berubah bentuknya, tetapi meskipun dia dan Dawei Fatian dan orang asing bersama-sama, dia masih tidak bisa merobek Membran Dunia dalam waktu singkat. Periode Waktu Kekuatan Pertahanan Selaput Janin di dunia terlalu kuat, dan itu sepenuhnya dapat menahan kekuatan Dawei Fatian dan enam reinkarnasi. Pada saat ini, suara meneru naik ke langit, energi pedang terciprat kemana-mana, dan empat pedang ilahi telah dihantam oleh kekuatan yang kuat dan terbang jauh. Jika Immortal Venerable Nirvana masih ada, kursi ini mungkin benar-benar terluka oleh Anda, tetapi sayangnya, sekarang Anda tidak memiliki Tuhan, hanya empat roh pedang, bahkan jika ada formasi pedang yang tak tertandingi untuk membantu, Anda tidak dapat membantu kursi ini. Benar-benar suara Taizun keluar, dia telah menembus formasi pedang empat pedang ilahi, ada tiga jenis hukum dao yang terjerat di tubuhnya, dan aura menakutkan seperti gunung dan lautan meletus. Dia mengabaikan empat pedang ilahi, tetapi mengarahkan jari ke sana, menciptakan, menghancurkan, dan api ilahi, tiga jalan hukum terwujud, dan kemudian berubah menjadi cahaya ilahi pemusnah dunia yang melesat menuju enam cara reinkarnasi abadi yang mulia. Ledakan Dengan ledakan keras, enam jalan samsara immortal Venerable terus mundur, dan lempeng langit samsara yang tergantung di belakangnya bergetar. Dengan kekuatan hukum dua jalan, dia benar-benar terlalu menghormati tiga jalan, dan dia tidak memiliki keunggulan dalam kekuatan tempur. Empat pedang ilahi yang benar-benar dipukuli dan terbang keluar juga terbang lagi, keempat pedang itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pedang ilahi yang besar, menembus selaput janin dunia dengan ribuan sinar cahaya. Sungguh Taizun muncul di depan selaput janin dunia dalam sekejap, dan menara emas terlempar keluar, menghalangi serangan empat pedang ilahi. Pada saat yang sama, tubuh selaput janin yang mulia Feng juga dengan cepat menjauh, menjauh dari medan perang ini. Di sisi lain, Luo Tian Taizun dan Wiping Blue Taizun juga memiliki hubungan dekat dengan dua makhluk tertinggi di dunia iblis. Meskipun Raja Iblis Neraka di alam iblis terluka, dia masih bertarung melawan Luo Tian Taizun karena latar belakang yang kuat dari Taizun kuno. Adapun medan perang terakhir, Dewa Es sepenuhnya menekan Gusuan Taizun. Di antara alam suci Taizun, Dewa Es hanya menempati peringkat di belakang Huan Zen Taizun dan lelaki tua ruang dan waktu, meskipun kondisinya saat ini belum pulih ke puncak, namun, itu tidak jauh dari pemulihan total, sehingga kekuatan tempur yang bisa diberikan tidak bisa diremehkan. Gusuan Taizun bertarung dan mundur, dan lapisan tipis kristal es telah menutupi permukaan tubuhnya. Lapisan tipis es dan api ini tidak dapat larut, dan api ilahi tidak dapat larut, seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Bekukan semuanya. Menghadapi lapisan es tipis ini, Taizun Gusuan benar-benar tidak dapat menembusnya. Bahkan jika dia menggunakan hukum dao besar, yang telah diasadari secara ekstrim, dan kekuatan kultivasi yang agung dan mendalam di tubuhnya, dia hanya bisa memperlambat kecepatan kondensasi es tipis. Selain itu, saat kristal es di tubuhnya berangsur-angsur menebal, aura yang sangat dingin menembus ke dalam tubuhnya, seolah-olah membekukan semua vitalitas di tubuhnya, memperlambat aliran darah di tubuhnya, kekuatan kultivasi muncul. Beberapa histeresis. Namun, meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, Gusuan tidak bingung sama sekali, wajahnya dingin dan sangat tenang. Tiba-tiba, tubuh Gusuan benar-benar berubah, dan dia melihat cahaya kemasan yang menyala-nyala. Seluruh orangnya seperti pedang tajam, dan dia menembak ke arah dewa es dengan momentum yang gigih. Di tempat itu, Key of Chaos bergejolak dengan keras. Cahaya kemasan yang menyilaukan dan menyilaukan itu adalah hukum persepsinya sendiri, hukum emas dari lima elemen. Wajah dewa es tanpa ekspresi, tetapi dia hanya melambaikan telapak tangannya dengan ringan di dadanya, dan dinding es segera muncul entah dari mana, menghalanginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat suara menderu keluar, pedang emas yang diubah oleh Taizun Gusuan seperti membelah bambu, menghancurkan dinding es, dan ledakan besar terjadi di seluruh kekosongan, dan udara es meresap kemana-mana. Namun, ketika Gusuan tiba di depan dewa es, jari giok dewa es dengan ringan mengetuknya. Saat berikutnya, hukum es dan hukum angin dan salju yang terkandung di jari ini tiba-tiba meletus, dan kekuatan kedua hukum itu pada saat ini, menunjukkan kekuatan penghancur yang mengerikan. kekuatan luar biasa dari jari dewa es sama sekali tidak mampu ditentang oleh makhluk tertinggi manapun yang telah memahami jalan. Saya melihat hukum emas Gusuan runtuh dan dihancurkan oleh jari dewa es. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang berantakan. Kristal es yang menutupinya menebal sedikit demi sedikit, seolah-olah seluruh tubuhnya adalah semua dibekukan hidup-hidup. Meskipun kekuatannya tidak pada puncaknya, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Dewa es berkata, sombong dan acuh tak acuh, di bawah kakinya, hukum es membuka jalan es dalam kekacauan, dia menginjaknya dan berjalan menuju Gusuan berjalan, dan setiap langkah dia jatuh, ada jalan es yang dihasilkan dari kehampaan. Chautix World God Chapter 3440 Ice God Killing Intent Dewa es, dua jalanmu lengkap, dan kedua jalan ini saling melengkapi, sehingga kekuatan sejatimu telah melampaui akal sehat dari dua jalan, dan kamu bahkan dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik dari tiga jalan, jadi kamu bertarung sendirian. Saya memang bukan lawan Anda, tapi misi saya hanya untuk menahan Anda. Suara serius Taizun Gusuan keluar, dan dia melihat cahaya yang bersinar di tubuhnya, dan aturan emas yang kuat menutupi seluruh tubuhnya. kental menjadi satu set baju besi emas. Kemudian dia memegang tombak panjang, dan pria dan tombak itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi kilat emas dan berlari menuju Dewa es. Telapak tangan Dewa es digenggam dalam kehampaan, hukum es dan hukum angin dan salju terjalin, diringkas menjadi tangan besar hukum dan meraihnya langsung ke arah Taizun Gusuan. Ledakan Dengan suara teredam, tembakan gemuruh Gusuan Taizun langsung dipegang oleh hukum Dewa es, hukum itu dengan cepat meredup, dan terus-menerus runtuh. Selain itu, udara dingin yang tak tertandingi mengikuti tombak dan dengan cepat menyebar ke arah Gusuan, menyebabkan rambut panjang Gusuan membeku, alisnya membeku putih, dan seluruh orang tampak membeku. Disparitas kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dua hukum dao besar Dewa es memiliki sifat yang sama dan dapat saling melengkapi, membuat kekuatannya hampir menjadi keunggulan mutlak antara dua agung dao besar, bahkan jika luka-lukanya belum-belum sembuh. Dapat menangani suan kuno dengan jalan yang lengkap, dan masih memiliki keuntungan. Pada saat ini, Gusuan berteriak keras, dan kekuatan kultivasi yang melonjak pecah, dia mencabut tombaknya dan mundur seperti kilat, menggunakan hukum emas dan kekuatan kultivasinya sendiri untuk sepenuhnya menahan udara dingin yang menyerbu tubuhnya. Ketika dia jauh dari Dewa es, kristal es tipis yang menutupi permukaannya segera meleleh dengan cepat. Namun, pada saat ini, krisis besar datang, dan saya melihat pedang panjang es dengan dua helai hukum dao terjalin di atasnya, yang mengenai gusuan dalam sekejap, membuat suara yang membosankan. Saya melihat baju besi emas gusuan yang dipadatkan dengan hukum sistem emas langsung hancur, dan pedang panjang es melaju lurus ke dalam, menembus dada gusuan. Gusuan mengerang, dan lubang seukuran kepalan tangan meledak di dadanya, dan luka di dekatnya dan organ dalam berubah menjadi kristal es. Saat berikutnya, dia menggulung hukum emas cangkuin yang mempesona untuk mundur. Dewa es tidak mengejar, tetapi bergegas menuju neraka iblis yang mulia di alam iblis. Hell Demon Venerable telah terluka parah sebelumnya. Saya bergandengan tangan dengan dua darah menangis. Bahkan jika saya tidak dapat membunuhnya hari ini, saya dapat membunuhnya setengah dari hidupnya. Dewa es diam-diam berkata di dalam hatinya. Namun, sebelum dia bisa mendekati neraka yang mulia, gusuan kembali dan meluncurkan serangan diam-diam ke dewa es dari belakang, mencegah dewa es mendekati neraka yang mulia. Mencari kematian. Mata dewa es membeku, dan niat membunuh di matanya sedingin es. Dia mengambil tembakan yang menentukan, menghancurkan kekacauan dengan pedang panjang es, dan memaksa Taizun Gusuan kembali. Tapi kali ini, dia tidak membiarkan Taizun Gusuan pergi, tetapi mendekat selangkah demi selangkah, mengejar Taizun Gusuan. Di bawah trauma, Taizun Gusuan tidak melawan dewa es secara langsung, tetapi berlari kembali ke lautan kekacauan. Ada 33 surga di dunia abadi. Yang disebut 33 surga sebenarnya hanya 33 bidang tanah yang mengambang di lautan bintang. Titik ini mirip dengan 49 benua di dunia. Dunia suci. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah nama mereka yang berbeda. Namun, di 33 lapisan surga, interval antara setiap lapisan surga jauh lebih besar daripada jarak antara keadaan alam suci. Karena kekosongan alam abadi dan alam suci hampir berukuran sama, di alam suci, tidak hanya ada 4 ada 19 benua, dan 81 bintang pada saat yang sama. Di sisi lain, di dunia abadi, hanya ada 33 surga, dan mereka relatif tersebar, jadi jarak antara mereka relatif jauh. Selain itu, kekuatan asal antara dunia peri dan dunia suci sangat berbeda. Jadi setelah kamu memasuki dunia peri untuk pertama kalinya, kamu harus mengubah oramu sesegera mungkin. Jika orang-orang di dunia peri mengenalinya, kamu dari dunia suci, maka kamu pasti akan diburu oleh semua yang kuat. Karena dunia peri dan dunia suci selalu bermusuhan. Poin terakhir, tetapi juga poin yang paling penting, jangan memaparkan kristal ilahi yang Anda gunakan di dunia suci ke dunia peri. Kristal ilahi diproduksi di dunia suci, dan dunia peri hanya membiarkan kristal peri. Jika asal-usul kristal ilahi tidak dapat dijelaskan dengan jelas, Anda akan berada dalam masalah besar. Di daerah lain di Laut Kekacauan, Fang Jing membawa Jian Chen dalam perjalanannya melalui Laut Kekacauan, dan pada saat yang sama menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan Jian Chen. Jian Chen diam-diam menuliskan semua yang ada di hatinya. Adapun menyembunyikan napasnya, dia tidak terlalu khawatir. Dia memiliki topeng ras iblis ilusi, jadi mudah untuk menyembunyikan napasnya. Selain itu, ada juga Heaven Escape God Armor. Dengan bantuan dua harta ini, sulit bagi sembilan surga biasa untuk melihatnya. Putri Sulung, di surga mana Sekte Pedang Ziksiao? Jian Chen bertanya. Hanya ada satu tempat di alam abadi yang dia pedulikan, dan itu adalah Sekte Pedang Ziksiao. Di Gong Qingtian, tapi titik akhir garis kita bukanlah Gong Qingtian, melainkan Tai Huangtian, karena Tai Huangtian adalah surga terdekat dengan dunia suci. Memasuki negeri dongeng dari posisi Tai Huangtian akan menempatkan kita di lautan kekacauan. Hindari banyak jalan memutar, kata Fang Jing. Apakah mungkin untuk mencapai Gong Qingtian di laut kekacauan? Jian Chen bertanya. Fang Jing menganggup dan berkata, laut kekacauan membagi enam alam, apakah itu alam abadi atau alam suci, atau bahkan alam iblis, alam iblis, alam dewa, dan alam keabadian spiritual, begitu dinding batasnya terbuka. Rusak? Itu akan muncul di laut kekacauan. Oleh karena itu, melalui laut kekacauan, Anda secara alami dapat pergi ke segala arah di enam alam. Namun, jika Gong Qingtian yang ingin tiba dari dunia suci ke dunia abadi dan pergi jauh ke laut kekacauan, itu akan memakan waktu lama dan menunda lebih banyak waktu. Gong Qingtian dan Tai Huangtian keduanya terletak di arah yang berbeda dari dunia abadi. Di laut kekacauan, setiap nafas tambahan berarti Anda akan kehilangan lebih banyak kekuatan kultifasi. Jadi jika Anda ingin pergi ke Gong Qingtian, Anda hanya dapat melewati susunan teleportasi dari Tai Huangtian yang akan lebih cepat dan lebih efisien. Hemat energi Anda. Fang Qing berlari kencang di laut yang kacau, kecepatannya sangat cepat, dan dia samar-samar bisa melihat bahwa dia tampak sedikit cemas. Alam abadi Tai Jun telah pergi. Lebih baik kita kembali ke alam abadi sebelum mereka. Mendengar ini, hati Jian Chen tergerak dan dia bertanya, jika alam abadi Tai Jun kembali ke alam suci pada saat ini, apakah dia akan menemui kita? Ini wajar. Ketika alam abadi Tai Jun pergi ke alam suci, hampir semua dari mereka memecahkan dinding batas dari posisi Tai Huangtian. Ketika kembali, kecuali ada sesuatu yang berubah, mereka juga kembali ke posisi Tai Huangtian dalam keadaan normal. Karena selama mereka berada di alam, Tai Jun dapat berteleportasi ke daerah manapun dalam satu pikiran. Bagi mereka, tidak peduli dari arah mana mereka kembali ke negeri Dongeng, itu sama saja dengan kembali ke negeri mereka masing-masing. Di laut kekacauan, mereka kemampuan untuk berteleportasi akan hilang, dan lebih banyak waktu akan dihabiskan di jalan. Namun, ketika dia baru saja mengatakan ini, wajah Fang Jing tiba-tiba berubah, diam, penyembunyian, ada pertempuran hebat. Ketika berbicara, Fang Jing melambaikan penatian Xia di tangannya, dan dia dengan cepat membawa Jian Chen untuk bersembunyi, mengandalkan pada kemampuan penatian Xia untuk menjadi tidak terlihat. Dalam keadaan ini, baik indera ilahi maupun mata telanjang tidak dapat memeriksanya. Ketika Fang Jing baru saja menyembunyikan dirinya, ada raungan di kedalaman laut yang kacau, dan saya melihat sosok yang malu melarikan diri ke arah negeri Dongeng. Orang ini adalah Gusuan Taizun. Dan di belakang Gusuan, jalan es menyebar dengan cepat dalam kekacauan, Dewa es menginjak kehampaan, dan setiap langkah jatuh di jalan es, mengejar Gusuan Taizun sepanjang jalan. Gusuan Taizun sudah terluka, menghadapi serangan kuat dari Dewa es, dia hanya bisa melawan sambil mundur dengan cepat. Pada saat ini, tiga pedang panjang yang sedingin es memotong langit, dan kemanapun mereka lewat, kehampaan yang kacau tampak membeku menjadi es, dan tikaman yang berderap menusuk Gusuan yang melarikan diri ke depan. Gusuan memegang tombak panjang, dan kekuatan artefak tertinggi meletus dari tombak panjang. Saya melihat bahwa dia bermandikan hukum emas di seluruh tubuhnya, dan dia menembak dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, bayangan tombak padat terbentuk di kehampaan, dan pada saat ini, Gusuan telah menikam ribuan kali. Ledakan. Segera, suara raungan yang padat datang bersama, dan Taizun Gusuan memuntahkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya dipukuli jauh dan terbang keluar, tiba-tiba menghilang dari pandangan, dan diliputi oleh keoski yang meliputi. Dampak energi yang kuat menyebar dengan cepat dalam kekacauan. Jian Chen dan Fang Jing bersembunyi tidak jauh, dan seluruh kota menyaksikan pemandangan ini, tetapi pada saat ini, wajah Fang Jing berubah drastis. Saya melihat bahwa badai energi terbentuk ketika Dewa Es dan Gusuan bertarung, ketika mereka menyebar dengan kekuatan yang mengerikan, itu juga mempengaruhi mereka berdua. Akibat kekerasan dari energi itu melesat langsung ke arah Fang Jing dan Jian Chen, membuat mereka tak terhindarkan dan tak terhindarkan. Karena Tian Xiabi hanya bisa menyembunyikan jejak mereka, itu tidak bisa membuat mereka kebal terhadap serangan. Yang terpenting, apakah mereka melawan atau tidak, mereka akan terungkap. Ekspresi Jian Chen juga sangat berubah, dan ketika dia akan mengorbankan kuil awal mutlak, Fang Jing tiba-tiba menghalangi di depannya, melambaikan pena dunia, menguraikan jalan-jalan dalam kekacauan, dan kekuatan yang kuat. Pecah untuk memotong wajah yang akan datang. Segera, raungan memekakan telinga meledak di telinga Jian Chen. Meskipun Fang Jing memblokir akibat energi dengan pena dunia, keberadaan mereka berdua segera terkena persepsi Dewa Es. Dewa Es hendak mengejar Tai Jun Gusuan, tetapi tubuhnya membeku, dan kemudian dia perlahan-lahan menoleh, sepasang mata dingin jatuh pada Fang Jing dan Jian Chen. Ketika Dewa Es melihat Jian Chen, sepasang murid menyusut dengan jelas, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tidak asing dengan Jian Chen, dan karena dia, saudara perempuannya terganggu dan terganggu selama ribuan tahun, dan sulit untuk kembali ke keadaan pikirannya sebelumnya. Ternyata itu kamu, dan kamu tidak mati. Sangat sulit membayangkan bagaimana kamu bertahan di tangan Huan Zen. Lagi pula, dalam keadaan saat itu, bahkan jika Yang Mulia Feng membantumu, kamu tidak dapat melarikan diri. Kematian, Dewa Bing membuka mulutnya, sangat terkejut, sangat terkejut. Selanjutnya, aku benar-benar berhasil menyadari cara kejam, dan fakta bahwa cara kejam dapat dicapai berarti bahwa di matanya, kamu telah jatuh, tetapi tanpa diduga, kamu bahkan menyembunyikan kebenaran. Pada saat ini, di mata Dewa Bing, tampaknya hanya Jian Chen yang sendirian, dan Fang Jing tidak dianggap apa-apa olehnya. Mata Jian Chen juga menatap Dewa Es, menunjukkan warna yang kompleks. Adapun Dewa Es, dia sudah terkenal sejak lama, dan dia mendengarnya dari Sui Yunlan berkali-kali ketika dia berada di Benua Tianyuan. Selain itu, ia telah menyegel wilayah Benua Tianyuan selama 3 juta tahun, sehingga mustahil bagi orang-orang dari alam bawah untuk pergi ke alam suci. Tentu saja, poin terpenting adalah dia adalah kakak perempuan Dewa Salju. Namun, sebelum Jian Chen bisa berbicara, suara Dewa Es segera datang, Jian Chen, kamu seharusnya tidak hidup, jika kamu tidak mati, kakakmu akan terpengaruh olehmu cepat atau lambat. Karena kamu belum te mati di tangan kebenaran, maka biarkan aku datang. Akhiri hidupmu sepenuhnya. Mata Dewa Es tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Niat membunuh ini berkali-kali lebih kuat daripada ketika dia memperlakukan Taizun Gusuan. Niat membunuhnya terhadap Jian Chen bahkan lebih tinggi daripada Gusuan Taizun di alam abadi. Bahkan, itu harus di atas semua makhluk tertinggi di alam abadi.